Oh gitu maksudnya jatuh dalam dosa gimana bu nah ini nih yang kalian ini ini otaknya ini nih dangkal ini nih eh dangkal jadi hukuman itu bisa berupa kiasan gitu ya kiasan tapi pengedar narkoba kamu kalau mengedarkan narkoba kalau ketangkap akan ditembak mati tapi kiasan mati itu maksudnya kamu enggak boleh mengedarkan lagi gitu aduh apa lagi dulu hukuman itu harus nyata karena sifatnya hukuman itu adalah memberi pelajaran supaya tidak diulangi lagi tapi kalau kiasan mati-matinya ini jiwanya yang mati-matinya tidak masuk surga nih bul sudah tidak hidup dengan tentram sudah tidak begini kan waktu manusia diciptakan itu dikatakan bahwa manusia dimasukkan ke dalam taman Eden mereka tidak pakai pakaian waktu itu masih bersih tidak berdosa akibat dari dosa itu karena bujukan si setan itu si ular mereka jatuh ke dalam dosa kemudian mereka malu eh malu melihat dirinya ini sebab pada hari engkau mau makanya sebab pada hari engkau mau makanya pastilah engkau mati cocok mati mati bukan mati mati kamu tidak bernafas kamu dapat dari mana mati disitu artinya itu jatuh dalam dosa itu dapat dari mana penafsiran siapa yang kamu pakai ya penafsiran jalur mandiri jatuh masuk kalau atau penafsiran jalur mandiri jatuh ada bangsa selesai apa ini enggak belajar situ itu coba Anda tunjukkan kepada saya referensi apa cuman gini coba-coba referensi apa yang kamu pakai bahwa mati disitu adalah mat bukan mati betulan referensi apa yang kamu pakai silahkan iya ini referensi yang ada di kitab suci ini kitab suci dia mati kamu menafsirkan jalur mandiri bukan enggak ada referensi mana referensi mu Hai masalah menafsirkan jalur mandiri padahal di dalam kitabmu di dalam amsal 3 ayat 5 dikatakan percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri ini kamu menafsir berdasar pengertian sendiri enggak diterima dari terima enggak terima nah aduh aduh sepertinya makan daging ular ini penggoda referensi apa yang kamu bisa tunjukkan ke saya bahwa dia mati disitu maksudnya itu mati dalam dosa maksudnya jatuh dalam dosa hahaha hahaha aduh kalau dia kalau kalau Adam itu artinya mati dalam dosa kenapa Hawa masih diberkati Tuhan iya ingat-ingat Pak ini manusia yang dalam ciptaan Tuhan yang paling mulia woy mati woy mati woy mati woy mati itu apa ya ini membikinlah penafsiran sendiri menanya orang beragama lalu tidak tahu itu mati secara rohani eh mana disini mati rohani mana disini mati rohani rohani karena akan mati rohani pada saat kamu memakannya dimana ya nambah-nambah iya itu kalau itu kalau orang yang pintar itu tidak kasar bahasanya ngibul memakai bahasa ya mengandung arti yang dalam kalau nggak punya data turun aja lah kalau nggak punya data turun aja tidak kita nggak butuh diajak muter-muter orang yang nggak punya data kecuali anda bisa menunjukkan data kepada kita pakai referensi ini mati itu hasilnya mati dalam dosa ini pakar mana yang mengatakan seperti itu nggak bisa jalur mandiri nggak diterima ini ini kan mati sudah mati udah 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 nggak ada data nggak ada data iya silahkan berhasil saya nggak mau diajak muter-muter ini memang kalau orang dangkal Mbak Natalia mau diajak muter-muter nak nyaring bunyinya turun aja turun aja bang turun-turun turun-turun nggak ada referensi iya tinggak ada referensi kamu yang sama ngang semangat orang-orang yang mereka dan as well malam baju malang-mahalaikum warahmatullahi ibu Maria bikin bodoh orang itu begitu eh bodoh wali ibu Maria menurut kami itu mati itu mati secara rohani ia untuk menutupi Tuhanmu penipu Untuk menutupi Tuhanmu penipu Kamu menghayal bahwa mati disitu Adalah mati rohani Inilah cara-cara tipu Untuk menutupi tipuan Tuhannya Coba kamu berbicara jujur Bahwa disitu mati disitu adalah mati betulan Maka lama sekali Tuhan memutukan penipu Udah turunin, turunin, gak ada data dia Udah, 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 bang Imperasi turunin Saya mau debat muter-muter kayak gitu Loh, kok jadi Kok jadi turun berdua bang Zuma Bang Zuma kemana Turun juga Jangan mau diajak muter-muter Kecuali dia bisa bawa data Kita sudah bawa data berdasarkan KBBI mati Itu artinya tidak hidup lagi Bang Zuma, bang Zuma kemana bang Zuma Nah ini, ngambek dia bang Zuma ngambek Karena makanannya kita habisin duluan Ngambek dia, itu makanan saya Kenapa kamu habiskan Misalnya kalau cari oten yang waras Mana ada di Indonesia Sudah susah Kita diskusinya dengan siapa nih sekarang Itu ada masih satu Martin Oke, mudah-mudahan dia berdatangan Sudah kemarin bang Sudah kemarin Oke, apa materinya Penipu ulung Ibris atau Tuhan Materinya Tuhan oten atau Ibris yang penipu ulung Mati misalnya Kita kupas itu tadi Kejadian itu Mulai dari makan buah dan seterusnya itu Silahkan Rai Kalau saya sih bukan kesitu Saya cuma mau tanya Enaknya Aki dimana Saya ngikut Apa hubungannya Kitabnya Yahudi dengan Kristen Agama dari Barat ini Apa hubungannya Anu herannya itu Dia nyolong Tapi hasil colongannya Kita kritik dia ngamuk Itu Apa hubungannya Sampai hari ini Belum terjawab loh itu Apa hubungannya Kita bakal nyolong Kita kritik dia Ngamuk Aturan yang ngamuk Kan Yahudi kan Ada enggak Teman Kristen Yang bisa menjawab Hubungannya Antara agama Romawi Agama Orang merahnya itu Yang ingin Kita Saya tahu Martin Jawab Martin Maaf bang Kalau soal itu Saya angkat tangan Wah Saya angkat tangan Angkat tangan Ya jadi Jangan begitu Jangan kalah Sebelum bertempur Martin Ya memang Tidak ada data Mau jawab Pakai apa Bang Ya ini Orang jujur ini Tanda-tanda Mualap Orang kayak gini Artinya pakai akal Gitu ya Karena memang Tidak ada hubungannya Antara Kitabnya orang Yahudi Yang diwahyukan Tuhan Kepada Bani Israel Dengan agama Yang pertama Kali Memperkenalkan Yesus Dan Paulus Sebagai Tuhan Dan sebagai Rasul Nah ini yang Ingin kita tahu Dari teman-teman Kristen Mungkin Ada pengetahuannya Yang Bisa Sampai ke sana Gitu Karena setahu kita Kitabnya orang Yahudi Ini Melanglang Melanglang Buana Kemudian sampai Kepada Penjajah Tanah Palestine Saat itu Di abad Ke Empat Itu karena Adanya instruksi Dari Mesir Untuk Kemudian Menterjemahkan Kitab Taurat Kedalam bahasa Septuaginta Jadi Selayaknya Nabi Musa Memiliki Taurat Tuhan Mengajarkan Nabi Musa Menyampaikan Taurat itu Kepada Kaumnya Injil Tuhan Mengampaikan Kepada Nabi Isa Untuk Mengajarkan Injil Kepada Kaumnya Bani Israel Al-Quran Allah Menyampaikan Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Agar Menyampaikan Al-Quran Kepada Seluruh Umat Manusia Nah Ini Perintah Tuhan Untuk Menyampaikan Kitab Dari Nabi Musa Ke Orang Roma Itu Mana Karena Kita Melihat Sejauh Kita Belajar Bahasa Septuaginta Yang digunakan Di dalam Perjanjian Lama Itu Itu Digunakan Dan Kemudian Dikoreksi Oleh Bapak-bapak Gereja Baik itu Origen Lusian Hesesius Itu Disamar-samarkan Nantinya Untuk Dicocok-cocokkan Dengan Kitabnya Orang Kristen Yaitu Perjanjian Baru Karena Itulah Kemudian Kalau Tidak ada Instruksi Dari Tuhan Untuk Menyampaikan Kitabnya Orang Yahudi Ini Kepada Orang Roma Lalu Kenapa Ada Kitab Ini Di dalam Keimanan Kristen Apakah Ini Tidak Menjadi Satu Keadaan Bahwa Sengaja Diambil Buku Ini Diterjemahkan Lalu Sengaja Disebut Perjanjian Baru Untuk Melegalkan Kitabnya Orang Kristen Yaitu Yang Mereka Sebut Perjanjian Baru Karena Kalau Tak ada Ini Kitabnya Orang Yahudi Yang Diterjemahkan Kedalam Septuaginta Maka Hancurlah Ini Perjanjian Baru Kenapa Hancur Karena Tidak Memiliki Arah Jelas Tidak Memiliki Arah Jelas Surat Surat Paulus Itu Hanya Diperuntukkan Kepada Oknum Tertentu Golongan Tertentu Orang Tertentu Bukan Untuk Seluruh Umat Manusia Jadi Mau Dikemanakan Ini Perjanjian Baru Tanpa Ada Terjemahan Kitabnya Orang Yahudi Lalu Dengan Adanya Terjemahan Kitabnya Orang Yahudi Di Dalam Agama Katoli Ini Caranya Sampai Ada Disitu Seperti Apakah Perintah Dari Elohim Perintah Dari Tuhan Perintah Dari Yesus Atau Gimana Ceritanya Ada Kristian Yang Terpelancar Atau Berpendidikan Menurut Mereka Ini Yang Bisa Menjelaskan Ini Seibarat Al-Quran Yang Adalah Orang Arab Pertama Kali Menerima Wahyu Tersebut Lalu Kemudian Ada Terjemahan Bahasa Arab Dari Kitabnya Orang Yahudi Lalu Ditempelkan Di Atas Al-Quran Maka Muncul Pertanyaan Kenapa Ada Kitab Taurah Kitabnya Nabi Daniel Nabi Yesaya Di Atas Al-Quran Kitabnya Orang Arab Apa Alasannya Sedangkan Tertulis Di Taurah Itu Hanya Untuk Bani Israel Kok Bisa Berarti Yang Tanda Tanya Di Sini Adalah Ada Apa Dengan Al-Quran Kok Bisa Mengambil Kitabnya Agama Lain Ditempelkan Di Atas Pasti Ada Sesuatu Celah Yang Sangat Besar Di Al-Quran Ini Sampai Dia Membutuhkan Kitabnya Agama Lain Untuk Sebagai Penutup Kelemahan Yang ada Di Dalamnya Alhamdulillah Itu Tidak Disifat Al-Quran Bagaimana Bagaimana Dengan Perjanjian Baru Tanpa Kitabnya Orang Yahudi Kira-kira Apa Yang Terjadi Sedangkan Digabungkan Antara Terjemahan Kitabnya Orang Yahudi Dengan Kitabnya Orang Kristen Menjadi Satu Sampai Hari Ini Orang-orang Kristen Tidak Bisa Kemudian Menterjemahkan Dan Tidak Mengetahui Yod Hefave Dalam Bahasa Yunani Itu Apa Bahkan Tuhan Mereka Dalam Bahasa Indonesia Pun Saudara-saudara Kristen Bingung Teos Itu Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Yang Benar Diterjemahkan Dengan Kata Apa Bingung Apatah Lagi Kalau Sudah Tidak Ada Kitabnya Yahudi Ditempel Disana Bingung Makanya Saya Katakan Orang Kristen Itu Adalah Orang Yang Bingung Ketika Mereka Menjadikan Kitabnya Sebagai Panduan Berkristian Tapi Kalau Mereka Tidak Menggunakan Babel Sebagai Panduan Berkristian Maka Mereka Akan Ekses Seperti Yang Kita Lihat Sekarang Tapi Coba Tanya Mana Kalau Kalian Itu adalah Agama Yang Berpatokan Kepada Babel Mana Perintah Untuk Ibadah Hari Minggu Goncang Dunia Tak Ditemukan Dalil Itu Makanya Tadi Materinya Ketinggian Ketika Dikatakan Bahwasanya Dalam Kitab Kejadian Kejadian Dua Nomor Tujuh Tetapi Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Jangan Kau Makan Buahnya Sebab Pada Hari Engkau Makan Pastilah Engkau Mati Dan Faktanya Memang Adam Alaihissalam Itu Engkak Mati Seperti Itu Terkecuali Nih Buat Teman-teman Muslim Juga Yang Yang Dibawa Terkecuali Adam Pada Saat Proses Tanya Jawab Itu Berada Di Surga Saya Ulang Terkecuali Proses Tanya Jawab Antara Tuhan Dan Adam Itu Terjadinya Di Surga Karena Di Surga Bukan Satu Kali 24 Jam Tapi Kalau Dia Di Surga Maka Hancurlah Kristen Ini Kenapa Saya Katakan Hancur Karena Kristen Ini Mengakui Bahwa Adam Diciptakan Di Bumi Kalau Adam Dicipta Di Bumi Pada Saat Itu Dia Makan Buah Ilmu Pengetahuan Wajab Hukumnya Mati Hari Itu Juga Wajab Boleh Tidak Karena Hukum Menyatakan Bahwa Menit Detik Menit Yang Disebut Kemudian Satu Hari Maka Satu Kali 24 Jam Tapi Kalau Yang Dimaksud Gan B Eden Itu Bukan Di Bumi Maka Satu Hari Bagi Tuhan Sama Dengan Berapa Akhi Sama Dengan Seribu Tahun Bagi Manusia Subhanallah Adam Mati Di Usia Keberapa Ada Ada Tahu Ada Ada Yang Tahu Ada Mati Di Usia Keberapa Berdasarkan Bible Jangan Jangan Semua Sudah Pergi Ada Mati Pada Usia Keberapa Gelap Selam Bingung baik muslim maupun kristen bingung semua bahaya ini jadi kalau kita lihat di dalam Bible Adam itu mati di usia 930an ukuran ukuran satu hari kurang kurang 0,8 bang berarti pada saat proses tanya jawab terjadinya di bumi atau di surga surga bang surga di surga subhanallah kok di bumi pula kalau di bumi berarti kebohongan ini bohong berarti tapi menurut Oten bang khususnya opung lam senai bahu naman Eden itu di tengah-tengahnya mengalir sungai Efrat mengalir sungai Tigris dan dua sungai yang lain bang oh itu bumi ini orang-orang yang ada di atasnya yang menamai itu saya ulang lagi bahwa ketika di dalam kitab yang diambil dari agama Yahudi menerangkan tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu nah ini berbicara mengenai keadaan dan tempat apabila kamu makan maka kamu makan hari itu juga nah berarti pohon baik dan buruk itu bukan di bumi karena kalau pohon baik dan bu baik dan bu jahat ini di bumi salah dalilnya kamu mati hari itu juga salah harus hitungan hari langit bukan hitungan hari bumi itu berbetul berarti Adam diciptakan bukan di bumi Adam diciptakan di langit atau di jannah ada enggak yang bisa menjawab dan membuktikan bahwa sehari di bumi itu sama dengan 930 tahun ada enggak ada enggak oh sehari di bumi pada saman Adam dan sehari di bumi pada masa sekarang beda eh kuceluk makan tempe itu yang dimakan keledainya jangan makan kulitnya daun pisangnya jangan keledai apa kedelai sih makannya begini makan makan tempe bukan keledainya yang dimakan yang dimakan daun pisangnya kayak gini lah Adam itu satu hari pada masanya di bumi dan satu hari pada masa saat ini sama 24 jam sedangkan tertulis dalam kitab saudara-saudara kristeng usia Adam menurut Bible itu 930 tahun berarti pada saat bercakap-cakap itu adalah hitungan Tuhan berarti bukan di bumi tapi hitungan Tuhan adanya di jana adanya di atas langit bukan di bumi ini ya selesai perkara ya jadi adalah suatu kebohongan ketika ada orang muter-muter lidah wah kamu tidak mengerti yang dimaksud di situ mati mati roh eh nenekmu kipir mati roh sejak kapan roh itu mati kuclo nenekmu yang keturunan keberapa yang ajarin roh manusia itu mati yang mati itu hati kolbo ketika tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia ketika tidak bisa membedakan antara utusan dan pengutus itu hati yang mati kolbo paham ya teman-teman nah tapi kalau dikatakan mati rohani itu maksudnya kolbo nah sementara yang dikatakan maut itu adalah terpisahnya antara jasad dan ru jasad menjadi mayat itu kematian namanya saya kira begitu teman-teman sekalian kalau naikkan kalau ada oten yang sedikit berisi yang memahami bebel supaya kita bisa berdiskusi dan memberikan edukasi yang baik Mangga Bang Suma oke saya izin menangkapi sedikit iya silahkan tadi apa persoalan ini penciptaan Adam itu di surga atau di bumi karena bahasa berdasarkan cerita di Alkitab itu kan setelah mereka berbuat dosa mereka dipindahkan ke bumi atau ditempatkan di bumi artinya bahwa setelah berbuat dosa itu mereka berpindah tempat dari ya yang darinya ini apakah di surga atau bukan artinya bahwa mereka berpindah tempat dari tempat yang asal mereka sekarang dan kemudian setelah berbuat dosa mereka pindah ke bumi dipindahkan ke bumi baca yesgil 28 ayat 13 taman Eden di surga iya betul artinya bahwa ada perpindah tempat lah yang ini yang mereka diciptakan itu di surga atau bukan itu kan kami percaya saja bahwa itu di surga artinya bahwa intinya ada perpindahan tempat sebelumnya dimana kemudian dia pindah ke bumi dipindahkan ke bumi yang pasti internal kristen itu secara tradisi kepercayaan mengatakan bahwa Adam itu di bumi wilayahnya sekitar Irak itu Eden sana sedangkan betul yang sampaikan guru saya tadi di yesgil 28 nomor 13 itu Eden itu diceritakan penuh batu dan itu adanya di surga bukan di bumi ini makanya di dalam kitab kitabnya orang Yahudi dikatakan begini berfirmanlah Tuhan bahwasanya sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kami ini sebenarnya terjemahannya tidak seperti ini tidak ada kata salah satu di situ di situ hanya dikatakan ekad tidak ada kata salah satu itu penambahan terjemah untuk menggiring opini bahwa ajaran pagan Roma itu betul dengan menyembah banyak dewa sehingga septua ginta itu digiring untuk dipahamkan sesuai dengan keinginan orang Roma orang ini katanya manusia ini telah sama seperti saya ekhat tahu tentang yang baik dan yang jahat maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga dia hidup untuk selama-lamanya berarti rencana Tuhan untuk mengusir Adam dari gan bi-Eden itu sudah sangat jelas makanya Tuhan tidak mau Adam itu kekal di jannah di Eden Eden itu artinya jannah artinya taman atau gan gan itu artinya taman bi-Eden Eden itu nama taman itu nama alam nama tempat tinggal nama tempat hidup atau habitat jadi dalam Ibrani gan bi-Eden taman di Eden Eden itu tak ada terjemahan begitu seperti bumi atau yang kita tempati sekarang ini itu tak ada terjemahan bumi itu apa terjemahannya gak ada tapi definisi atau pengertian dari bumi itu bisa ada seperti itu teman-teman silahkan dan jelaskan ya saudara martir pun mengakui bahwa Adam itu bukan di bumi dicipta tetapi ada di suatu tempat yang lain lalu kemudian dipindahkan ke bumi sepakat kita ya bang iya iya bang karena menurut saya kalau berdasarkan logikanya kan ada perpindahan tempat Tuhan memindahkan betul iya kejadian 323 oke kemudian tadi sempat kami bahas soal apa hukuman Allah kepada ular itu soal dia makan debu dari tanah terus apalagi tadi apa itu bang ledai bang dan harus apa Adam harus mati saat saat memakan buahnya itu karena menurut saya bahasa itu menunjukkan bahwa manusia setelah memakan setelah memakan buah itu tidak harus memang bahasa disitu harus mati saat dia memakan itu tetapi kalau menurut saya manusia artinya bahwa dari akibat dari makan buah itu dia mati bukan harus mati saat dia memakannya kalau dia tidak memakan seandainya tidak memakan buah itu artinya manusia hidup tidak pernah mati gitu loh kekal gitu maksudnya kalau dia tetap di jana pasti kekal karena di jana di surga tak ada kematian bukan kawin yang tak ada yang tak ada itu kematian makanya dia harus keluar dari alam ini karena kalau dia menetap disini dia tidak ada kematian karena surga itu alam kekal makanya dia harus keluar dari sana menuju kepada alam fana yaitu bumi karena di bumi itu tempat kematian makanya dia harus keluar dari sana karena memang di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab kejadian 126 sebelum dicipta Adam alaihissalam memang sudah dirancang untuk hidup di bumi gitu baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami untuk hidup di bumi menguasai dan memimpin hewan-hewan yang ada di laut dan burung-burung yang ada di udara jadi dia menjadi pemimpin untuk itulah dia dicipta jadi dia di bumi menjadi pemimpin gitu ya akhirnya Bang Arief betul betul nah masya Allah sudah seperti itu jadi ketika kemudian Adam itu masih ada di Gan di Eden maka skenario Allah ketika kemudian diperintahkan sujudlah kalian semua kepada makhluk Adam ini maka iblis satu-satunya makhluk yang ada pada saat itu kemudian yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam makanya Allah bertanya kecuali iblis dia menyembongkan diri dan dia termasuk golongan kafir lalu Allah bertanya ya iblis wahai iblis ma mana aka antas juda lima khalaqtu biadai apa yang menghalangimu sujud menghormat kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri apa yang menghalangimu astagbarta am kunta minal alin apakah kamu menyembongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang tinggi lalu kemudian iblis menjawab saya lebih baik daripada makhlukmu itu yang bernama Adam kata iblis halak tani kau menciptakan aku minar dari api yang menyala-nyala wahhalak tahu sedangkan engkau menciptakan dia mintin hanya dari tanah ya Masya Allah lalu Allah mengatakan apa fahruj minha fainnaka rajim kata Allah kalau begitu keluarlah kamu dari jannah keluar engkau dari taman ini sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk yaudah kalau kamu tidak mau sujud menghormat kepada perintahku untuk menghormati makhlukku yang saya ciptakan dengan dalam bentuk sempurna udah kau keluar dari sini keluar dari jannah keluar dari tamanku apa kata iblis oke baik baik kalau itu yang dirimu mau sampai iblis pun meskipun dia iblis masih mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan Rabbi fa'anzirni ilayomi yub'asun wahai Tuhanku katanya Rabbi wahai Tuhanku nah makanya saya katakan bahwasannya mohon maaf nih orang-orang Kristen itu lebih hebat dari iblis karena iblis itu meskipun ingkar kepada perintah tapi iblis itu masih mengakui Tuhan masih bertuhan iblis itu cuman karena mereka sombong maka dia tidak turut kepada perintah tapi kalau mohon maaf tapi kalau orang Kristen ini mereka gak bertuhan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta malah bertuhan kepada anak orang apa buktinya tanya aja siapa nama Tuhanmu Yesus Yesus ini siapa anak Maria Maria ini siapa manusia yang keluar dari manusia apa ya makhluk manusia seperti itu maka iblis itu bersumpah saya akan menggoda untuk membuktikan bahwa Adam dan keturunannya tidak lebih baik daripada saya jadi diusir dari taman keluarlah iblis itu tapi Adam masih ada di surga lalu bagaimana cara kemudian iblis ini mendatangi daripada Adam sementara dia sudah diusir ya namanya iblis sudah diusir tetap aja di situ tetap aja dia membisikkan kemudian Adam makanya di dalam Al-Quran itu iblis itu gak datang langsung nampak di depan kita enggak iblis itu menyesatkan manusia melalui bisikan maka iblis itu masuk melalui hati melalui pikiran kita maka ada yang disebut doktrin dogma orang yang meninggalkan firman Tuhan menuju kepada doktrin dogma makanya cobalah tanya saudara-saudara Kristen siapa yang mengajarkan kalian menyembah anak Maria ada perintahnya dari Tuhan ada firmannya ada wahyunya tak ada perintah mengajarkan kalian itu adalah bisikan bisikan siapa sedangkan Tuhan ketika membisik itu dituliskan di dalam sebuah kitab kitab suci namanya kalau Tuhan yang membisikkan mewahyukan maksudnya tapi kalau iblis yang membisikkan tak tertulis dalam sebuah kitab contoh penyembah Yesus mana bisikan Tuhannya di dalam kitab yang anda pegang tak ada bisikan bomb nah itu dia kalau bomb tidak membisik lagi itu iblis nyata karena Al-Quran mengatakan minal jin natiwana penyesat itu dari dua golongan yang pertama golongan manusia yang kedua adalah golongan jin atau kufur atau kafir orang-orang kafir makanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa iblis itu adalah bagian daripada golongan kafir iblis itu menyembongkan diri kenapa? karena ia termasuk golongan yang kafir jadi kalau ada yang sombong itu golongan orang kafir mana bukti kesombongan? nah coba kita lihat mana bukti kesombongan? Yesus mengatakan dirinya manusia Yesus mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Yesus tidak pernah mengatakan kemudian sembalah aku dia bahkan mengatakan berkata-kata pun aku tak bisa selain apa yang diperintahkan oleh Bapak untuk aku katakan aku sampaikan tapi karena sombong jangankan ucapan Yesus ucapan Tuhan pun dibantah jadi kalau ucapan Yesus mengatakan aku datang aku tahu engkau selalu mendengarkan aku sehingga aku mengatakan tetapi aku mengatakan kepada orang-orang yang banyak mengelilingi aku dan aku ingin supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku tapi faktanya orang Kristen tunduk gak pada perintah itu aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel orang Kristen mau gak nerima itu gak mau berarti sombong hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan orang Kristen tundung gak terhadap perkataan pernyataan Yesus itu tidak berarti sombong angkuh inilah yang dikatakan oleh Al-Quran istagparawakana minalkapirin iblis itu adalah segolongan dari golongan yang kafir nah gitu bang jadi kalau anda merasa diri anda itu tidak sombong ya itu karena anda sudah terjerat lebih jauh saya kira begitu dari saya silahkan guru-guru saya kalau ada yang mau menambahkan Assalamualaikum Gurunda Zuma Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lanjut Gurunda senang denger ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Ardi silahkan bang kalau umat islam itu perintah sholat dari Allah sholat perintah puasa puasa ya perintah zakat zakat perintahnya perang perang perintahnya jangan makan babi jangan makan babi Islam tunduk berserah diri makanya disebut muslim berserah diri tidak dikatakan kafir kenapa kafir itu angku sombong ujub pongah merasa wow saking sombongnya mereka merasa anak-anak Tuhan padahal di dalam kitab yang mereka pegang Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia bukan manusia dan bukan anak manusia sudah diterangkan tapi enggak mereka enggak peduli yang pasti kami Kristen adalah anak-anak Tuhan maaf peduli bodo amat perintahnya ibadah sabat kitabnya ada mereka pegang jangan kau menudai hari sabatku keluaran 31 nomor 14 bunuhlah orang yang menudai hari sabat kejadian 17 nomor 14 bunuhlah orang yang tidak bersunat EGP enggak ada urusan yang penting saya ini ngaku aku adalah anak-anak kami adalah anak-anak Tuhan kalian mau apa itulah iblis itulah iblis sudah tahu itu sesat bahkan yang lebih tinggi yang lebih jauh lagi apa coba Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri menurut bibelnya mereka bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan 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 itu akan masuk ke dalam kerajaan langit bukan nanti di akhir zaman kata Yesus akan banyak orang yang menyuruhnya Tuhan 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 bukankah kami mengusir setan demi namamu bukankah kami bernubuat pakai namamu dan juga mengusir setan pakai namamu wahai Tuhan Yesus itu dalam bibel di data namor 23 yang dikatakan di Matius 7 itu pada saat itulah jelas kok dituliskan begitu aku akan berkata kepada mereka jelas-jelas mereka disini untuk orang Kristen tapi mereka gak percaya itu untuk mereka tapi giliran Yesus berbicara kepada orang Yahudi orang Kristen merasa bahwa Yesus berbicara kepada mereka kan aneh aneh Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi kamu 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 kalian 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 tapi orang Kristen merasa Yesus sedang berbicara kepada dirinya tapi ketika Yesus mengatakan mereka 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 orang Kristen tidak merasa kalau mereka itu adalah mereka Kristen padahal disitu sudah sangat jelas kisi-kisinya pertama memanggil angkut Tuhan bernubuat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus bermujisat pakai nama Yesus bahkan Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian kalian semua pembuat kejahatan enyahlah daripadaku kata Yesus kalian semua adalah pembuat kejahatan tapi orang Kristen merasa kagak kagak kenapa demikian sombong malah yang dituduhkan ketika Yesus mengatakan nabi-nabi palsu yang dituduh baginda Rasulullah Muhammad padahal nabi palsunya berada di tengah-tengah mereka berasal dari Yerusalem mengajarkan Yesus Yesus adalah Tuhan pengikutnya menyembah Yesus pengikutnya dianiaya oleh Paulus tapi yang dikatakan kemudian penganiaya murid Yesus itu adalah nabi Muhammad Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27 waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu mu disitu Bani Israel nabi Muhammad salallahu salam tidak pernah datang kepada Bani Israel tidak pernah datang kepada murid-murid Yesus yang datang kepada murid Yesus yang menganiaya Yesus muridnya dan seterusnya adalah Paulus tapi yang mereka tuduh lagi-lagi baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi salam apa sebabnya karena mereka sombong angku terhadap kebenaran jangankan Al-Quran luang pernyataan Yesus saja mereka tolak kenapa itu tadi dan adalah orang-orang kafir ini penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta alam semesta mari kita buktikan 30 detik terakhir siapa yang mengajarkan anak-anak kecil yang tak mengerti apapun untuk menyembah kepada anak orang ya ayahnya ibunya dia menyesatkan dia membantu setan setannya datang weh si pulan ya bos tuh anakmu udah bisa bicara terus bos ajak ke gereja weh kau ya bos itu anakmu udah pintar membaca terus bos ajarin dia lagu-lagu rohani pujilah kepada Yesus Tuhan kau bawa ke gereja sembah Yesus baik bos jadi Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum wa kanal kafiru ala rabbih sayrah orang kafir ini menolong setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada pencipta alam semesta aku tanyalah kemudian anaknya dek-dek sini dek ya apa bang yang ganteng bang suma ya ya apa bang suma aku mau nanya sama mu mau kemana mau ke gereja bang mau ngapain nyembah Yesus yang ngajarin siapa yang perintahkan siapa yang suruh siapa bapak di rumah dicambuk kalau gak ke gereja ada gak Yesus memerintahkan kamu ke gereja nyembah dia gak ada bang yang nyuruh siapa bapak berarti betul iblis berhasil menyesatkan sang bapaknya sang bapaknya berhasil kemudian menolong setan untuk supaya enaknya digiring juga menyembah kepada sesamanya manusia jadi Al-Quran tidak keliru coba cari orang terpintarnya Kristen Indonesia untuk berdialog dengan kita cari kita berbicara dengan mereka buka semua data-data Al-Quran dan Babel siapa Yesus ini dan apa ajaran Yesus Yesus mau dipercayai sebagai apa sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan sebagai utusan Tuhan dimana itu tertulis buahnya tapi apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen nyembah Yesus yang perintahkan siapa bisikan bang dari mana bisikan dari langit siapa roh kudus hei jangkrek mana ada kalau roh kudus itu berbicara sesuai fakta apa yang didengarkan makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi nabi-nabi palsu saya kira begitu panjang lebar karena enggak ada tanggapan saya kalau tidak diperhentikan bicara bisa sampai enam abad saya ngomong terus tanpa berhenti iya silakan jangkrek gurindah masya Allah silakan silakan Martin Martin siap bang woy Martin siapa yang menyuruh kamu menyembah anak orang kata bang selamat oke terima kasih bang menanggapi soal ketuhanan Yesus ini di Alkitab itu tidak hanya mengatakan bahwa Yesus itu adalah hanya utusan saja tetapi kami juga percaya bahwa Allah itu ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapak itu kita berpatokan pada ayat Yohanes 14 nah itu kan disitu Filipus sendiri bertanya kepada Yesus bahwa tunjukkan Bapak itu kepada kami terus Yesus menjawab bahwa kamu kamu tidak dapat melihat ataupun mendengarnya nah jika kamu ingin melihat Bapak maka lihat sajalah aku lihat dan pekerjaanku bagus lagi bang lagi bang lagi terus artinya kita tidak akan mampu melihat sang Allah itu kita tidak akan mampu jadi kami mengenal Allah itu lewat Yesus ini jadi kalau ditanya Allah itu dimana di surga itu kan menurut saya tidak cukup untuk menjadi kita untuk mengenal Allah dengan sekedar berkata dia ada di surga itu kan tidak cukup tapi harus dibuktikan apa buktinya ya pekerjaan-pekerjaan yang dibuat Yesus itulah kebesaran Allah kita melihat kebesaran Allah lewat pekerjaan-pekerjaannya dia itu jadi hanya di dalam otak kami Allah itu Yesus apa yang dibuat Yesus itulah Allah kalau ditanya Allah dimana di surga tidak bisa dilihat itu kan pertanyaan langsung ditanyakan oleh Filipu sendiri murid Yesus yang tiap hari bersama-sama dengan dia bang oke sudah oke jadi gini mau tidak saya membantu anda itu dibantu untuk keluar dari lingkaran ini pertahankan iman anda pertahankan kepercayaan saudara tapi tolong fungsikan juga akal saudara boleh gak boleh gak saudara Martin boleh ya boleh dong boleh oke baik saya ingin mengangkat sebuah dalil di dalam kitab yang anda pegang hari ini disitu ada kata ruah nah kejadian enam nomor tiga berfirmanlah Elohim atau hasem atau Yehufa Yotefafi atau Eloah atau El berfirmanlah pencipta alam semesta itu sederhananya supaya kita lebih mudah untuk nangkap rohku ini Tuhan yang berbicara rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia Adam Adam itu bahasa Ibrani artinya manusia jadi rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia karena manusia itu adalah dageng tetapi umurnya akan 120 tahun saja saya ingin bertanya pada saudara Martin menurut firman Tuhan yang ada di dalam kejadian enam nomor tiga roh yang ada pada diri saudara itu roh setan atau roh Tuhan roh yang ada pada diri saya iya itu roh Tuhan atau roh setan oh kalau menurut saya itu roh yang diciptakan khusus oleh Tuhan untuk saya oke berarti rohnya Tuhan itu roh ciptaan bukan maksudnya roh yang seperti Tuhan menciptakan melekatkan rohnya tersendiri begitu juga dengan iblis dan untuk manusianya juga lain oke saya ulang ya ini Tuhan yang berbicara nih jadi kita tidak punya kapasitas untuk membantah Tuhan kalau kita membantah Tuhan berarti kita sama seperti iblis kan gitu ya sepakat ya Tuhan mengatakan ya cuplis belum cuplis belum ini ada kemungkinan belum sehat rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia berarti roh yang ada di dalam diri manusia itu roh Tuhan atau bukan kalau roh Tuhan kayaknya tidak mungkin oke berarti Anda membantah pernyataan Tuhan Tuhan yang mengakui Anda mengatakan oh tidak mungkin Tuhan apa yang menggiring Anda untuk mengatakan itu maksudnya rohnya memang ciptaan Tuhan tapi rohnya berbeda dengan roh Tuhan itu sendiri maksud saya inilah ketika Anda kemudian menganggap Tuhan itu roh sementara roh itu bukanlah Tuhan roh itu adalah makhluk roh itu makhluk coba definisi roh itu apa roh itu adalah makhluk halus jadi ketika Tuhan mengatakan rohku itu berbicara mengenai sesuatu yang berasal dari dirinya kemudian yang menjadi bagian daripada ciptaan rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Tuhan mau diartikan roh ciptaan Tuhan silahkan mau diartikan roh Tuhan silahkan tapi di dalam kejadian enam nomor tiga itu tidak pernah sedikitpun dikatakan bahwa roh ciptaanku tidak ada narasi seperti itu Tuhan seketika mengatakan rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia artinya kalau roh Tuhan ada pada diri kita apakah kita berarti ini adalah Tuhan karena kalau dikatakan saudara Kristen kenapa Yesus mati oh Bang Suma yang mati itu manusianya oh ya jadi yang tidak mati apanya rohnya rohnya Yesus ini adalah roh Tuhan hey rohnya Yesus roh Tuhan katanya lah Tuhan sendiri mengatakan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia berarti roh yang ada pada diri ente kalian mereka dia engkau dan saya itu semuanya adalah roh Tuhan jadi apa bedanya kita dengan Yesus bedanya Yesus diberikan mujizat diberikan kekuatan diberikan tanda-tanda mengenai rohnya sama seperti roh kita apa buktinya Yesus takut Yesus suas-suas Yesus kemudian marah Yesus kemudian ngantuk Yesus kemudian lapar itu buktinya apa itu bukti bahwa roh yang ada pada diri dia itu adalah roh yang diciptakan oleh Allah sama seperti kita manusia 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 berarti roh yang ada pada diri Yesus roh Tuhan yang adalah ciptaan Tuhan itu sendiri nah sekarang berbicara mengenai dagingnya jadi tadi rohnya Yesus roh ciptaan roh Tuhan sama seperti roh yang ada pada diri Bang Suma rohnya sudah gugur jadi Tuhan sekarang firman dikatakan dalam Yohannes satu pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu Tuhan nomor 14nya firman itu telah menjadi daging betul sayangnya ternyata seluruh manusia juga berasal dari firman dimana tertulis Matthew 4 nomor 4 siapa yang berkata Yesus manusia tidak hidup hanya dari roti tetapi manusia hidup juga berasal dari setiap firman yang berasal dari Tuhan berarti firman manusia berasal dari firman Yesus berasal dari firman dagingnya Yesus berasal dari firman dagingnya manusia yang lain berasal dari firman rohnya Yesus dari roh Tuhan rohnya manusia yang lain dari Tuhan sama kan sama apa membedakannya baca di kisah para rasul 2 nomor 22 orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus orang yang berasal dari Nasaret manusia yang telah ditentukan oleh Allah yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus jadi kalau saudara Martin dipilih oleh Tuhan lalu Tuhan menjadikan saudara Martin sebagai perantara saudara Martin bisa memindahkan biji zakar bombom dari selangkangan pindah ke jidat bisa kalau Anda kalau Anda mau kenapa karena Anda adalah wakil Tuhan Anda adalah perantara Tuhan dengan manusia itu jelas itu tak ada yang bisa membantah jadi antara kita dengan Yesus pembedanya Yesus digunakan oleh Tuhan sebagai alat perantara Tuhan untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda serta kekuatan di tengah-tengah umat manusia makanya Yesus mengatakan apa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri klop lalu mana ketuhanan Yesus itu mana 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 7 juta kali mana tak ada ketuhanan Yesus 100% itu hanya berasal dari angan-angan gereja angan-angan pastor angan-angan pendeta kenapa Yesus diibadahi Yesus disempat tak ada perintah tak ada dalil orang Kristen ibadah hari minggu tak ada perintah tak ada dalil orang Kristen mengatakan Tuhan itu tiga pribadi tak ada ajaran tak ada dalil apalagi orang Kristen makan babi tak ada perintah tak ada dalil orang Kristen tidak bersunat tak ada perintah dari para nabi dan dari Tuhan tak ada dalil jadi 100% Tuhannya itu diambil dari mana dari konsep Roma 100% manusianya itu dari mana dari konsep Yahudi makanya dikatakan agama Katoli itu adalah agama sinkretisme agama yang menggabungkan kemudian antara ajaran Yahudi dan ajaran paganism anemisme politism digabungkan lahirlah Katoli maka muncul konsep Yesus 100% manusia dan 100% Teos sama dengan Dewa klop jelas jelas bang oke oke sekarang saya mau tadi tadi saya tidak mengatakan bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku itu bukan maksudnya bahwa roh Allah ini merasuki Yesus bukan bukan seperti itu lalu Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak atau aku dan Bapak adalah satu itu artinya bahwa semua yang dikerjakan Yesus atau apa yang dikatakan Yesus itu kan bersumbernya dari Allah itu makanya dikatakan bahwa aku dan Bapak adalah satu atau Bapak di dalam aku aku di dalam Bapak bukan berarti kerasukan disitu ya bukan Allah merasuki Yesus tidak bagus kalau demikian maka demikian kalau seandainya Yesus tidak lahir berarti kami tidak tahu Allah itu ada bahaya itu iya Bang bahaya itu kalau Yesus tidak lahir Bapak oke saya ateis saya tidak percaya Tuhan itu ada oke baik sekarang begini sebelum alam semesta ini dicipta apakah pencipta itu sudah ada 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 kalau dia tidak menciptakan apakah pencipta itu tetap ada 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 nah artinya anda salah tadi mengatakan pernyataan seperti itu sekarang kalau Tuhan tidak menjadi manusia seperti Yesus apakah Tuhan itu ada atau tidak ada tetap ada tapi kita tidak akan mengenal dia itu dulu logikanya gini logikanya gini logikanya gini Allah mengutus nabi-nabi ini kan untuk memperkenalkan bahwa dia itu ada oke kalau Allah tidak mengutus nabi-nabi maka kita tetap akan tidak tahu bahwa dia itu ada walaupun dia walaupun dia ada kita dia dia kan lebih artinya bahwa kalau Yesus tidak ada walaupun Allah tetap ada tetapi kita tidak tahu dia ada bagaimana bisa bagaimana tanpa nabi-nabi kita tidak akan mengetahui bahwa Tuhan itu ada karena itu artinya bahwa Tuhan mengetahui kita manusia tidak tahu dia ada oke jadi Tuhan itu ada ada oke ada tetapi kita tidak tahu dia ada kita tidak tahu dia ada maka supaya kita tahu Tuhan itu ada Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia atau Tuhan mengutus utusannya menjadi manusia mana yang benar dia mengutus salah satunya adalah Yesus oke berarti Tuhan tidak menciptakan dirinya menjadi manusia dia ciptakan Yesus untuk sebagai alat untuk memperkenalkan dia oke berarti Yesus bukan Tuhan itu sendiri bukan tapi sebatas kita manusia kita hanya bisa melihat Yesus dengan kebesarannya mujizat mujizatnya yes kita tidak akan pernah bisa melihat Allah itu sendiri yang maha benar sekali berarti Yesus ini hanya utusan betul ya betul tetapi kita mengenal dia mengenal si Allah itu adalah satu karena melewat mujizat mujizatnya bukan fisiknya lalu apanya lalu apanya tapi perbuatan perbuatannya pekerjaan pekerjaannya bagus nah sekarang ketika Yesus melakukan pekerjaan pekerjaan membangkitkan orang mati membuat orang lumpuh melihat orang buta berjalan eh orang buta melihat orang buta melihat orang lumpuh berjalan itu yang Tuhan di situ Yesusnya atau yang mengutus Yesus yang Tuhan di situ adalah peristiwa itu peristiwa mujizat itu kebesaran itu 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 kita mengenal peristiwa itu sebagai Allah muncul di situ itulah Allah kebesaran Allah yang Tuhan di sini Yesusnya atau yang melakukan kemudian dan memberikan kekuatan kepada Yesus yang Tuhan ya artinya bahwa proses dengan Yesusnya itu kan tidak terpisah bang proses saya bangsa Yesusnya tidak terpisah oke yang Tuhan di sini Yesusnya atau yang mengutus Yesus kalau pertanyaan seperti itu jelas Yesus itu kan manusia bukan Tuhan tapi dia melakukan proses itu dia melakukan proses seperti contoh membangkitkan orang mati maka Yesus jadi Tuhan antara kuasa Tuhan dan Yesus itu tidak terpisah betul benar sekali Yesus coba anda baca kisah para rasul nomor 22 kan tadi udah aku bacakan hai orang-orang Israel dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nasaret manusia grapo yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan dengan perantaraan dengan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu berarti yang melakukan mujizat Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus nah sekarang pertanyaannya bisa tidak Yesus membangkitkan orang mati tanpa kekuatan dari Tuhan ya tidak bisa lah bang tidak bisa sekarang pertanyaan yang sama bisa tidak saudara Martin membangkitkan orang mati dengan bantuan Tuhan Bisa tidak saudara Martin membangkitkan orang mati dengan bantuan Tuhan ya kalau diizinkan ya mantap sekali jadi anda pun bisa seperti Yesus kalau anda dipilih menjadi perantara Allahu akbar anda bisa makanya Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Yohanes 3 nomor 34 Yohanes 4 nomor 34 makananku adalah melakukan pekerjaan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak untuk aku kerjakan demikian juga kalau Tuhan memerintahkan kepada saudara Martin wahai Martin engkau adalah hambaku yang kupilih pindahkan gunung Semeru ini ke Makassar atau pindahkan gunung gunung apa yang ada di Makassar ini bawa kareng ini pindahkan ke Jawa Timur saudara Martin mampu tidak pindahkan ya kalau diizinkan kembali Masya Allah makanya Yesus itu mengatakan dalam Yohannes 11 42 aku tahu engkau selalu mendengarkan aku aku siapa Tuhan wahai Tuhan aku tahu engkau selalu mendengarkan aku kata Yesus itu pengakuan dirinya di dalam Yohannes 11 nomor 42 aku tahu engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri disini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku aku berkata kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan saudara Martin kalau anda sebagai utusan Tuhan sekali lagi saya katakan kepada saudara anda pun bisa melakukan apa yang anda minta kepada Tuhan anda kan anda wakilnya anda dutanya anda orang pilihan anda orang-orang yang dilantik menjadi mesias anda orang yang dinispahkan kemudian untuk mewakili Tuhan di atas muka bumi ini untuk berkarya makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan membangkitkan orang mati membuat orang buta melihat orang lumpuh kemudian berlari kemudian air menjadi anggur dan seterusnya bla 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 mujizat mujizat itulah yang aku lakukan sekarang dan mujizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan itu kesaksian Yesus seamprek mujizat setumpu mujizat sebaris mujizat yang Yesus lakukan kesemua itu bersaksi hanya bahwa Yesus itu utusan Tuhan yang bukan utusan Tuhan mampu tidak yang bukan utusan Tuhan cuma mulut yang hebat tidak bisa melakukan mujizat kenapa dia bukan utusan Tuhan Yesus kok bisa iya karena dia adalah Rasulullah dia adalah Nabi Allah ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyat dia mengaku dengan mulutnya aku ini hamba Allah aku memiliki hikmat injil dan nikmat kenabiyat itu diberikan oleh Tuhan kepada aku nah siapapun Nabi bisa melakukan itu Nabi Musa bisa gak belah laut gak bisa tapi kok bisa karena dia wakil Tuhan Tuhan melakukan itu melalui perantaraan dirinya makanya kemudian dikatakan dalam kisah para rasul yang anda punya di 1323 dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus sebagai juru selamat dipersenjatai dong pasti dipersenjatai gak mungkin tidak maka mujizat mujizatnya yang dijual orang Farisi kepada Roma justru dijual sebagai bukti ketuhanan sedangkan Yesus melakukan mujizat mujizat itu di tengah-tengah kaumnya Bani Israel untuk membuktikan kalau dia adalah rasul putusan Tuhannya orang Farisi menjual mujizat Yesus ke Roma sebagai ketuhanannya Yesus tapi Tuhan mengutus Yesusnya kepada Bani Israel dengan mujizatnya untuk membuktikan kenabiannya Yesus jadi ada ajaran yang timpang yang diputarbalikkan disini kalian jadi korban saya kira begitu Bung panjang lebar saya berbicara mudah-mudahan anda bisa memahami minimal saudara-saudara muslim saya yang awam bisa memaknai apa yang kami sampaikan disini demikian sementara silahkan oke Bang Zuma tadi sempat abang mengatakan saya juga bisa menjadi seperti Yesus Yes tapi persoalannya tidak segampang itu saya harus dilahirkan dari seorang perempuan yang suci dulu oh tidak begitu saudaraku mari kita buktikan di dalam Yohannes 3 nomor 34 sebab siapa yang diutus Allah dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas siapapun Nabi Musa lahir dari perawan tidak siapa bilang Nabi Musa lahir dari perawan tidak tetapi keadaan itu kemudian Tuhan ingin menguji Bani Israel weh Bani Israel kalian itu selalu membantah Nabi ku sampai Nabi ku teriak Nabi Musa itu teriak dimatuk suh dimatuk suh nani mengapa engkau selalu menyakiti aku wahai kaumku kata Nabi Musa padahal kamu sudah melihat mujizat yang kamu minta apapun yang kamu minta dari Tuhan ku aku beri bahkan kamu minta makanan jatuh dari langit sudah matang tinggal anda suap tinggal anda makan itu pun aku lakukan tapi kenapa engkau selalu menyakiti aku kata Nabi Musa karena memang pembangkang maka Allah mencintai begitu pun meskipun demikian mereka selalu membantah Tuhan Allah sudah terlanjur mengatakan ini ma'akum aku selalu bersama dengan kalian tapi kalian selalu memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada aku maka aku kunci hatimu meskipun demikian Tuhan masih memberikan satu kali kesempatan apa itu Tuhan mengutus lagi utusannya lahir tanpa ayah aku ingin tahu apakah hamba-hambaku yang sudah jauh dari Musa yang sudah jauh dari Daud yang sudah jauh dari Salomo masih juga memperlihatkan ketegaran tengkuk sebagaimana nenek moyang mereka Tuhan mengutus plak-plak-plak-plak untuk sebagai batu sandungan akan diutusnya agama Islam diutuslah Nabi Isa plak-plak-plak apa yang terjadi Nabi Isa memperlihatkan tanda-tanda mujizat yang begitu luar biasa di tengah-tengah mereka dihabisin dihabisin oleh mereka maka Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad dengan dipersenjatai aku yang mewahyukan Al-Quran aku yang akan menjaganya maka Al-Quran itu dijaga Rasulullah berhasil da'wanya tidak seperti Nabi Musa tidak seperti Nabi Isa lebar hancur oleh kaum tegar tengkuk tersebut nah itu jadi kalau anda kemudian diberi tugas sebagai penyampai firman maka Tuhan maka Yesus mengatakan sebab siapapun yang diutus Allah dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya Yohanes 3 nomor 34 jadi para utusan dipersenjatai dipersenjatai mujizat kemudian dan tanda-tanda ke Nabi anda pun bisa tapi tidak mungkin karena anda tidak terpilih jadi Nabi karena Nabi terakhir sudah ada itu baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. tapi sekiranya anda dipilih anda dengan mulut anda sendiri sadar mengakui bisa kenapa tidak bisa karena anda wakil Tuhan bisa Yesus bisa kenapa karena dia wakil Tuhan bisa jadi Yesus bukan Tuhan tapi dia wakil Tuhan makanya dia mampu melakukan mujizat nah jangan salah kaprah oh Yesus membungkitkan orang mati wih Yesus nyayan Tuhan berarti berarti akal tidak berfungsi karena ketika Yesus mengatakan itu justru dia mempersaksikan yang kulakukan itu itu bukti bahwa Tuhan mengutus aku bukan setan begitu saudaraku Martin silahkan ya bang dari sekian banyak mujizat-mujizat yang dibuat oleh Nabi-Nabi yang saya anggap paling sempurna itu adalah Yesus mulai dari kisah kelahirannya dilahirkan oleh wanita yang suci kemudian dilahirkan tidak disentuh oleh setan terus masih bayi juga sudah bisa bicara terus sampai pada akhirnya dia disalibkan terus hidup kembali dan diangkat ke surga diberi kuasa oleh Allah di surga itu yang membuat dia menjadi sangat berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya dia menjadi salah kalau kita bicara soal manusianya bahwa dia salah satu manusia bukan salah satu tapi satu-satunya manusia yang paling diistimewakan oleh Allah kemudian yang ini menguatkan lagi bahwa kami sampai menyembah menyembah dia itu bahwa dia pada akhirnya setelah menjalankan semua tugas di dunia dia diangkat lagi ke surga sudah dilahirkan dengan kalimat Allah pada akhirnya dia bangkit dan diangkat kembali ke surga dalam keadaan hidup itu yang membuat dia sangat-sangat istimewa buat kami tidak sama dengan yang lainnya gitu bang oke baik ada ada cerita yang Anda tidak ketahui seputar Yesus izinkan saya menceritakan ini kepada saudara sehingga saudara bisa memahami bahwa keheranan Anda ketakjuban Anda terhadap Yesus itu itu dikarenakan Anda tidak mendengarkan semua informasi yang ada di dalam Bible siap-siap oke jadi gini di dalam kitab saudara silahkan buka Biblenya di Yohannes 11 nomor 45 banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus dan mereka semua percaya kepada Yesus tetapi diantara mereka ada yang pergi kepada orang-orang Parisi melaporkan bosku ya dapat aduh kami melihat apa yang Yesus perbuat bos lalu bahaya ini kalau dibiarkan kenapa emang dia bermujisan dia mampu begini mampu waduh masa sih ya dan banyak orang mengikuti dia bahaya ayo sama-sama kita lapor kepada imam-imam kepala maka orang-orang Yahudi ini kemudian di data nomor 47 di Yohannes 11 berlalu dan dan menghadap kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi setelah mereka kemudian berembu maka mereka memanggil yang paling tinggi jabatannya pada saat itu yaitu mahkamah agama jadi orang Yahudi imam-imam kepala orang Farisi itu memanggil mahkamah agama untuk berkumpul lalu apa kata mereka ayo teman-teman apa yang harus kita perbuat sekarang ini sebab Yesus itu semakin banyak membuat mujizat apabila kita biarkan Yesus maka semua orang akan percaya kepadanya dan kalau itu sampai terjadi maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita jadi orang-orang saat itu khawatir ini Yesus kalau dibiarkan bahaya ini ancaman ancaman politik ancaman ekonomi karena kapan kita biarkan Yesus ini tetap kemudian beraksi di tengah-tengah kaum umat kita umat kita akan semakin banyak percaya maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita apa yang harus kita lakukan nah seorang di antara mereka yaitu imam besar bernama kaya apas pun berkata kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak bertobat bahwa lebih berguna bagimu jika Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa ini kata imam besar adalah lebih baik Yesus itu mati untuk bangsa kita bangsa Israel daripada bangsa kita ini binasa hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri melainkan imam besar pada tahun itu yaitu kayapas bernubuat apa bunyi nubuat daripada kayapas sebagai imam besar pada tahun itu Yesus akan mati mati untuk bangsa israel ada kristen masuk disana tidak Yesus harus mati untuk bangsa israel dan bukan untuk bangsa itu saja tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak elohim yang bercerai berai maksudnya orang-orang yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa asing maka mulai hari itu orang yahudi imam kepala mahkamah agama orang farisi imam-imam kepala sepakat untuk membunuh Yesus apa latar belakangnya atas kebupakatan dan kesepakatan mereka membunuh Yesus latar belakangnya karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa romawi itu yang anda tidak tahu mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus baca nomor 54 karena itu Yesus kemudian tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan umum diantara orang-orang yahudi Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim dan disitu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya apa yang dikatakan kemudian di data nomor 55 pada waktu itu hari pasca orang yahudi sudah dekat dan banyak orang-orang negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum pasca itu mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di baik suci mereka berkata orang kepada orang yang lain bagaimana pendapatmu apakah Yesus ini akan hadir juga di pesta ini sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang parisi memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu dimana Yesus berada untuk diberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus apa tujuan penangkapan untuk dibunuh apa tujuannya dibunuh agar orang-orang Roma tidak datang merampas bangsa mereka tidak ada unsur dosa waris tidak ada unsur kutukan Taurat tidak ada unsur yang lain ini semata-mata ingin dilakukan karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Roma tapi lagi-lagi cerita ini nanti berubah aliran ketika tragedi penangkapan dan tragedi penggantungan Yesus di atas pohon itu dijual ke Roma dan Yunani ceritanya berbeda seakan-akan yang tadinya supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi itu dirubah supaya dosa kita ditanggung oleh darahnya di atas tiang salib luar biasa pembengkokan sejarah luar biasa pembengkokan tujuan Yesus dibunuh disepakati untuk dibunuh luar biasa dibengkokkan untuk menembus dosa-dosa manusia untuk menghapus dosa warisan dari Adam kemudian melepaskan kita dari kutuk dosa untuk kemudian kita melepaskan diri kita dari kutukan Torah dan seterusnya luar biasa padahal inilah dasar pijakannya Yesus mulai muncul keinginan orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus tak ada dasar pijakan ajaran Roma ajaran Kristen masuk ke situ oh kita harus membunuhnya kenapa? karena Yesus ini yang akan menembus kita Yesus ini juruselamat kita Yesus ini adalah bla 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 tidak ada Yesus disepakati untuk dibunuh untuk supaya orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa Israel itu tujuannya itu yang Anda tidak tahu silakan oke baik bang tadi itu kan abang berbicara menurut apa yang abang pelajari sekarang saya coba menjelaskan menurut kami atau minimal menurut saya menurut pikiran saya pribadi bahwa saya menganggap bahwa peristiwa penyalipan Yesus ini itu adalah salah satu cara bagaimana Allah akan menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu mampu mengalahkan Iblis ya kematian kematian Yesus itu kita anggap bahwa itu kemenangan Iblis kematian Yesus sementara Allah hadir untuk kembali membangkitkan Yesus ini artinya bahwa Allah itu mampu mengalahkan Iblis dengan peristiwa ini kita lihatnya kalau peristiwa ini tidak terjadi mana mungkin kita mengetahui kekuasaan Allah dia mampu mengalahkan Iblis itu sendiri mengalahkan kematian itu itu manusia tidak akan tahu bahwa Allah akan mampu mengalahkan kematian itu atau Iblis itu gitu bang itu menurut kami atau minimal menurut saya oke baik itu tanggapan saudara sekarang bagaimana tanggapan Tuhan itu penting karena orang berakal itu harus berdasar kepada tanggapan Tuhan bukan tanggapan orang per orang kata guru saya baca Amsal 3 nomor 5 jangan kau beriman jangan kau masuk ke dalam suatu aliran kepercayaan berdasarkan tafsiran dan pikiran mu sendiri tapi harus berdasarkan terhadap wahyu atau firman Tuhan jangan nah yang pertama pemikiran Tuhan itu apa keluaran 23 nomor 7 jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah itu keinginan Tuhan keinginan Iblis bunuh orang yang tidak bersalah apa bukti bahwa Iblis menginginkan pembunuhan terhadap orang yang bersalah Bapak keinginan Iblis bahwa Iblis menginginkan kematian terhadap orang yang benar Yohanes 6 nomor 70 Yesus berkata bukankah aku yang telah memilih engkau yang dua belas dan satu diantaramu adalah Iblis siapa Iblis ini Judas Judas dirasuki oleh Iblis Judas berhasil mengkhianati Yesus hasil daripada pengkhianatan hasil daripada kerasukan Iblis Yesus diserahkan untuk disalibkan berhasil tidak Iblisnya berhasil apalagi buktinya bahwa Iblis berhasil kemudian membunuh di dalam Matius 26 nomor 4 mereka semua sepakat untuk melakukan untuk membuat tipu muslihat yang disebut tipu muslihat pasti pekerjaan Iblis jadi mereka bersekongkol membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus ada dua kekuatan Iblis yang merasuki Judas dan Iblis yang merasuki orang-orang Yahudi yang ketiga di dalam Matius 26 nomor 59 imam-imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian kesaksian palsu bukti Iblis bersekongkol berkongkokongko untuk menyesatkan manusia apa yang terjadi kemudian Yesus diupayakan untuk dihianati dan disalibkan nah kemenangan Tuhan itu bukan pada saat dia bangkit di hari ketiga kemenangan Tuhan itu pada saat Tuhan mampu meloloskan Nabinya meloloskan utusannya meloloskan rasulnya meloloskan hambanya yang suci yang anda sanjung tadi itu yang anda muliakan tadi itu yang anda bangga-banggakan keberhasilan Tuhan adalah ketika Tuhan kemudian mampu mengangkat Nabi Isa alaih salam ke langit dan terhindar dari propaganda tipu muslihat dan kerasukannya Yudas dari Iblis dan tipu dan makar yang dilakukan oleh imam-imam kepala nanti disebut berhasil yang mampu menyelamatkan Nabi dan rasulnya dari pencobaan pembunuhan yang dipelopori oleh Iblis itu sendiri apa buktinya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah jangan kau membunuh orang yang benar karena aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah artinya tidak ada orang salah yang ditebus dosanya dengan membunuh orang yang benar satu di dalam Amsal 21 nomor 18 coba anda lihat di sana apa yang tertuang di sana ini yang menjadi keinginan Tuhan Tuhan tidak menginginkan pembunuhan itu terjadi Tuhan menggagalkan keinginan Iblis Tuhan mengatakan orang pasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur ini ini pemikiran Tuhan ini ide Tuhan ini bukti Tuhan menyelamatkan Yesus atau Nabi Isa orang pasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur di mana lagi tertulis di Amsal 11 apa yang tertuang di dalam di Amsal 11 di Amsal 11 nomor 6 Tuhan mengatakan begini orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya tetapi pengkhianat tertangkap pengharapan orang pasik gagal dari kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia orang benar diselamatkan dari kesukaran lalu orang pasik menggantikannya saya ulang orang benar diselamatkan dari kesukaran lalu orang pasik menggantikannya ini keinginan Tuhan keinginan Iblis membunuh orang yang benar keinginan Tuhan membunuh orang yang pasik siapa yang pasik antara Yesus dan Judas Judas dimana kemudian Judas disebut pasik baca Amsal 23 nomor 17 orang yang makan suap adalah orang yang pasik Judas menerima suap berarti yang mati di atas tiang pohon adalah orang yang makan suap kenapa karena di dalam kitab ulangan 27 nomor 25 orang yang orang yang tergantung di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk sedangkan orang yang terkutuk adalah orang yang makan suap Amsal 17 nomor 23 itu jelas itu jadi salah pemahaman saudara ketika kemudian orang-orang Yahudi mahkamah agama orang farisi dan kemudian imam-imam kepala sekongkol untuk membunuh Yesus bersama dengan iblis kerjasama lantas anda mengatakan dia bangkit pada hari ketiga itu keliru itu keliru yang benar adalah sebelum Yesus ini dibunuh ditangkap digantung Tuhan lebih dulu menyelamatkan Nabi Isa berdasarkan Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 8 kemudian Amsal 21 nomor 18 kemudian Masmur 30 38 nomor 28 nomor 30 nomor 39 dan nomor 40 itu jelas itu jadi yang dikatakan berhasil ketika Tuhan mampu menyelamatkan hambanya yang suci dan yang menggantikannya di atas tiang itu adalah pengkhianat itu tadi apakah kemudian ketika Nabi Isa atau Yesus itu gagal disalib digantung setan berhenti bekerja tidak setan tetap saja merasuki orang-orang farisi merasuki ahli kitab merasuki orang-orang munafi sehingga tangan mereka menulis surat kepada orang-orang di luar non-Yahudi untuk kemudian menjadikan tragedi penyaliban ini sebagai dasar pijakan pembenaran Dewa menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib menembus dosa-dosa manusia dan iblis berhasil pengikutnya kurang lebih 2 miliar itu itu fakta silakan ya baik bang terima kasih begini persoalannya kalau nabi isa atau yesus ini diselamatkan sebelum penangkapan itu artinya nanti bahwa kekuasaan Allah untuk mengalahkan kematian itu tidak akan terjadi bang ya oke oke menurut saya karena yesus atau nabi-nabi yang diutus ini untuk memperkenalkan semua kekuasaan kebesaran Allah itu kepada manusia tidak bisa ditinggalkan salah satunya mulai dari penciptaan itu kan dia sudah perkenalkan semua bagaimana dia itu berkuasa maha besar dan sebagainya jadi menurut saya salah satu kemampuannya untuk membangkitkan orang mati ini harus atau mengalahkan iblis ini harus ditunjukkan kepada manusia agar manusia tahu siapa dia sementara kalau proses itu tidak terjadi artinya bahwa masih kurang masih kurang kebesarannya Allah ini yang belum dilihat manusia gitu bang kalau itu logika saya begitu jadi gini kalau itu yang anda jadikan dasar pinjakan cukuplah Nabi Isa membangkitkan orang mati wakilnya Tuhan membangkitkan orang mati menandakan bahwa Tuhan bisa menghidupkan orang yang sudah mati bukan itu sebenarnya poinnya anda salah poin bukan poinnya itu ada pada penggantungan orang ini karena poinnya adalah ketika kemudian dia berhasil digantung maka yang mau dijual kemudian oleh orang farisi kepada orang-orang Roma Yunani adalah dosa waris ditebus dengan matinya Yesus yang ingin dijual kemudian oleh orang farisi adalah ketika berhasil dibunuh di atas tiang maka hukum-hukum Tuhan batal coba anda lihat di dalam Ephesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas tiang salib dia telah membatalkan hukum Torah dan segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya itu yang mau dijual bukan kebangkitan kalau kebangkitan itu Lazarus sudah bangkit dibatas sudah bangkit sudah banyak orang bangkit Paulus pun bisa membangkitkan orang mati konon ceritanya seperti itu di Bible Petrus juga demikian adanya jadi itu bukan itu yang dijual sebenarnya yang dijual itu adalah penyaliban penggantungan orang di atas tiang dengan iming-iming tujuannya untuk menghapus dosa-dosa itu yang mau dijual kalau anda mau jual yang bangkit dari hari ketiga justru itu membuka air Kristen kenapa kenapa saya katakan itu membuka air Kristen sekarang buka Bible baca Matthew 12 nomor 38 sampai nomor 40 orang-orang ahli taurat datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus guru ahli taurat loh ini yang datang guru kami ingin satu tanda darimu tolong berikan kami tanda ini ahli taurat apa kata Yesus angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat angkatan maksudnya orang-orang jahat ini selain tanda Yunus sebab tiga hari tiga malam Yunus dalam perut ikan demikian juga anak manusia tiga hari tiga malam dalam perut bumi itu tanda untuk siapa tanda untuk angkatan jahat tanda untuk penjahat tanda untuk orang-orang jahat Matthew 13 nomor 50 orang jahat dilemparkan ke dalam api neraka angkatan jahat ini orang-orang jahat ini golongan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun selain tanda Yunus sebab tiga hari tiga malam dalam perut ikan demikian juga anak manusia tiga hari tiga malam dalam perut bumi hari ketiga orang ini harus bangkit anak manusia ini harus keluar dari kubur itu tanda untuk siapa angkatan jahat kata siapa kata Yesus orang Yahudi percaya kegak akan kebangkitan pada hari ketiga kagak itu dianggap tahayol itu dianggap omong kosong itu dianggap dongeng orang Roma Yunani sebelum Kristen yang ada di Indonesia percaya enggak tentang kebangkitan Dewa hari ketiga percaya jangan orang Yahudi hari ini murid-murid Yesus yang ke sebelas percaya enggak gurunya bangkit pada hari ketiga tidak sekali lagi saya katakan demi Allah berdasarkan Bebel ke sebelas murid Yesus selain Judas tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga mana dalilnya Lukas 24 nomor 9 anda baca baca tiga ayat minimal tiga data minimal apa yang dikatakan di sana ketika datang murid-muridnya kemudian kepada datang kemudian orang-orang yang datang ke makamnya anak manusia tersebut apa yang dituliskan dalam kitab saudara setelah mereka perempuan-perempuan ini berasal berasal dari kuburan maksudnya dia datang ke kubur balik dari kuburan perempuan-perempuan ini kemudian mendatangi ke sebelas murid di data nomor 9 perempuan-perempuan ini kemudian mendatangi ke sebelas murid memberitahukan kepada murid-murid apa yang sedang mereka lihat di dalam kuburnya Yesus ternyata tak ada mayatnya tetapi bagi mereka ke sebelas murid ini perkataan-perkataan perempuan itu dianggapnya omong kosong tidak percaya berarti ke sebelas murid bukan angkatan jahat mereka menganggap itu dongeng itu omong kosong itu apaan sih apa sih yang kalian cerita meskipun demikian Petrus kemudian bangun lalu Petrus cepat-cepat ke makamnya Yesus lalu menjenguk ke dalam apa yang ditemukan oleh Petrus hanya kain kapan lalu dia berkata dalam hatinya apa yang kiranya sedang terjadi kalau Yesus kalau Petrus diajarkan wahai Petrus ini tanda Yunus akan kuberikan kepadamu apa itu bos anak manusia akan berada di perut bumi tiga hari tiga malam tiga malam aja bos tiga hari aja ya pada hari ketiga saya akan bangkit Petrus oke oke aku mengerti aku paham eh faktanya Petrus mengatakan dalam hatinya apa yang sedang terjadi ya kira-kira ini ada apa kok bisa kayak gini ya kok tak ada mayatnya dalam kubur ya apa yang terjadi ya berarti Yesus tidak ada berarti murid-murid Yesus pada saat angkatan jahat ini minta tanda Petrus dan ke sepuluh temannya sahabatnya tidak berada di sana sekarang pertanyaannya Kristen ini termasuk angkatan murid-murid Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan atau Kristen ini termasuk angkatan jahat yang percaya kebangkitan pada hari ketiga anda lah yang bisa jawab itu oke kalau oleh soal ini saya mengakui bahwa Kristen itu setelah setelah Yesus kalau menurut kami setelah dia diangkat ke surga baru Kristen ini muncul Kristen ini pengikut-pengikut Yesus oke anda dan Kristen ini disebut sebagai oknum yang tidak percaya kebangkitan atau percaya kebangkitan kalau itu nanti setelah Kristen muncul nanti ada juga perbedaan-perbedaan bang tidak tidak satu kata kalau saudara percaya tidak kebangkitan kalau saya percaya berarti anda masuk golongan murid atau angkatan jahat saya tidak mengatakan jahat bang karena saya percaya tidak mungkin saya mengatakan jahat murid-murid ke sebelas tidak percaya bahkan ketika Yesus sudah berada di depannya mereka mereka tetap tidak percaya bahkan anda baca Lukas 24 nomor 37 mereka ketakutan dan mengira melihat setan berarti murid-murid tak percaya kebangkitan mana dalilnya murid percaya kebangkitan tak ada bahkan sampai Yesus bersitegang dengan mereka ada apa dengan kalian ini aku ini Yesus aku gurumu ada apa dengan kalian inilah tanganku ini kakiku rambalah aku kata Yesus adakah diantaramu yang memiliki makanan disini muridnya kemudian memberikan ikan goreng nah murid memberikan ikan goreng Yesus makan itu untuk membuktikan dirinya hantu atau membuktikan dirinya manusia yang masih hidup tidak mati bukan mayat hidup bukan hantu Yesus mengatakan ini buktinya aku bukan hantu ini buktinya aku tidak bangkit ini buktinya aku bukan zombie ini buktinya aku bukan susana bukan si manis jembatan ancol bukan suster ngesap karena hantu tidak berdaging dan tidak bertulang sedangkan saya makan daging makan ikan goreng membuktikan saya berdaging dan bertulang lalu anda mengatakan anda percaya kalau anda percaya berarti anda masuk ke dalam kategori angkatan jahat ingat di Matius 12 itu dikatakan apa dua golongan yang akan percaya tentang kebangkitan kebangkitan apa kebangkitan dewa dari kematian siapa itu angkatan jahat dan angkatan tidak setia orang-orang Kristen ini setia gak kepada Torah tidak tidak setia orang Kristen itu kepada Torah tidak setia berarti kalau anda menghindari angkatan jahat anda masuk ke dalam kelompok tidak setia tapi faktanya apa orang-orang Kristen dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 orang yang memanggil Yesus Tuhan orang yang bernubuat pakai nama Yesus pengusir setan dan seterusnya pakai nama Yesus kata Yesus adalah mereka semua pembuat kejahatan berarti Kristen adalah angkatan jahat bicara soal kebangkitan Yes kalau kita tidak percaya bahwa Yesus dibangkitkan kemudian cerita sebelumnya bahwa Yesus membangkitkan orang mati dan kita semua juga percaya bahwa di akhirat nanti kita semua yang sudah mati dibangkitkan kemudian kenapa kebangkitan Yesus ini ditolak kenapa Yesus tidak bisa bangkit kalau kita semua bisa bangkit oke 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 jadi anda harus tahu bahwa manusia itu mati dan kemudian kematian itu hanya sekali saja tidak ada kemudian orang mati itu bangkit dua kali tidak ada orang hidup itu mati dua kali hidup dua kali itu tak ada itu pasti tuh sebentar saya potong yang disitu seharusnya artinya dia mati dua kali dan bangkit dua kali yang dibangkitkan Yesus nah itu dia deritanya karena di dalam kitab saudara yang mengatakan itu bukan di kitab saya Ibrani 9 nomor 27 bang dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi wallahu'alam bisawaf kalau ini betul berarti Yesus tidak bangkit pada saat itu juga karena itu bibelmu bahaya kalau anda tidak percaya itu bahaya bahaya itu kenapa demikian karena Yesus itu dikatakan di dalam kolose 3 nomor 1 coba anda pelajari lagi perdalam lagi pengetahuan bibel anda disitu ada kata sonegeiro sonegeiro artinya itu dibangkitkan bersama dengan Yesus orang-orang yang mati di akhir zaman akan dibangkitkan bersama dengan Yesus berarti Yesus di akhir zaman akan dibangkitkan nanti akhir zaman itu maksudnya akhir penghakiman dimana manusia akan masuk dalam kehidupan yang kekal dan kematian yang kekal hidup kekal di surga mati kekal di neraka di akhir kehidupan manusia disitu dikatakan kolose 3 nomor 1 sonegeiro orang-orang akan dibangkitkan bersama dengan Yesus dengan kata lain apa dengan kata lain Yesus belum mati dan Yesus belum bangkit Yesus nanti bangkit setelah kematiannya dimana kematiannya setelah tiupan sang kekala untuk kiamat dunia dia datang kedua kalinya nanti di akhir zaman setelah dia datang dia tidak terangkat tapi mati bersama dengan semua yang bernyawa setelah semuanya bang mati maka manusia akan dibangkitkan semuanya termasuk Yesus itu dimana tertulis kolose 3 nomor 1 bukan saya ngarang saya berdasarkan dalil sehingga ketika Yesus terangkat ke langit Nabi Isa kami naik ke langit itu tidak mengalami proses kematian dulu yang mati itu penggantinya berdasarkan Bible orang terkutuk yang terkutuk Judas berarti yang digantung itu Judas yang kalian sembah adalah Judas hadiah dari iblis oke bang kalau Judas ini kami percaya bahwa dia juga disalib dia salib malan dibalik ke apa namanya kepala ke bawah matius 27 nomor 5 anda baca catatan kakinya disitu tertulis hukuman gantung pada saat itu kematian pada saat itu hanya berlaku dengan cara disalibkan atau disulah jadi Judas disalib pada saat itu digantung di atas pohon oke saya rasa sudah jelas bahwasannya ketika anda mengatakan anda percaya tentang kebangkitan berarti anda termasuk angkatan jahat dan itu terbukti orang-orang Kristen memang disebut sebagai penjahat oleh Yesus baca matius 7 nomor 22 sampai nomor 23 disitu dikatakan orang yang memanggil dia Tuhan bermujizat pakai namanya dalam nama Yesus dalam nama Yesus nah itu ada tuh itu gereja tuh apa kata Yesus pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka aku tidak mengenal kalian kenyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan kenapa Kristen ini disebut sebagai pembuat kejahatan karena Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga apa akibat percaya kepada kebangkitan hari ketiga orang Kristen berangan-angan dan berhalusinasi ini bukti ketuhanan Yesus pada Yesus mengatakan Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus berarti Yesus memberikan syarat kepada pengikutnya untuk mendapatkan surga anda harus percaya dan mengenal dua hakikat hakikat pertama adalah hakikat pencipta satu-satunya pencipta hakikat yang kedua adalah manusia yang diutus itu syaratnya bukan satu yang dikenal tapi dua yang pertama yang dikenal adalah Tuhan sebagai hakikat satu-satunya Tuhan yang kedua yang dikenal adalah Yesus sebagai utusan Tuhan dan Alhamdulillah itu hanya disipati dalam iman Islam sedangkan di Kristen Yesus itu Tuhan itu sendiri berarti sejatinya Yohannes 17 nomor 3 besok kalau ada revisian Bible tolong kalau bisa itu direvisi hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku satu-satunya Tuhan yang benar itu baru benar imannya Kristen tapi selama itu tidak direvisi kata Yesus dalam Yohannes 17 menitiga hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan lebih daripada itu berdasarkan dua Yohannes satu nomor tujuh itu berarti penyesat siapakah anti-Kristus itu siapakah penyesta itu siapakah penyesat itu bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia dialah penyesat itu dialah anti-Kristus itu jadi kalau Kristen menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri berarti Kristen itu adalah anti-Kristus karena Kristen tidak mengajarkan Yesus itu datang sebagai manusia kalau Yesus kalau Kristen mengatakan kami beriman bang suma Yesus itu datang sebagai manusia oke itu di mulut coba kita perhatikan kalau dia di gereja siapa yang mereka ibadahi Yesus berarti hanya di mulut kemudian dia berkata Yesus itu manusia tetapi pada praktiknya menurut iman dan kalbu mereka hati mereka pikiran mereka hidup mereka ibadah mereka Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri berarti betul dua Yohannes satu nomor tujuh siapakah planos itu planos itu bahasa Yunani artinya pembohong yang disebut pembohong lain di mulut lain di praktek itu pembohong mulutnya berkata Yesus adalah rasul utusan Tuhan Yesus adalah manusia praktiknya Yesus adalah Tuhan itu sendiri itulah planos itulah penyesat dan itu hanya disipati oleh iblis siapa yang tertawa siapa yang bahagia siapa yang senang ketika apa yang menjadi upayanya merasuki Judas berhasil apa itu menjadikan orang-orang yang lemah akal menyembah orang yang mati digantung di atas tiang siapa yang tepuk tangan Tuhan atau iblis Amsal 6 nomor 16 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan bahkan 7 kekejian di dalam hatinya salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah berarti pembunuhan terhadap Yesus di atas tiang salib kalau benar-benar itu adalah Yesus maka itu adalah kekejian itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan maka orang yang beriman percaya kepada penyaliban itu adalah orang-orang yang berkongko-kongko dengan iblis baca Amsal 6 nomor 16 itu adalah kekejian itu adalah kebencian yang sangat dimurkai oleh Tuhan jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang sangat dibenci adalah hal yang sangat dimurkai oleh Tuhan nah sedangkan Kristen ini dengan kematian dan dengan berhasilnya kemudian iblis merasuki Judas Kristen bertepuk tangan ria maka muncul pertanyaan andai saja orang Kristen hidup di saman Judas kira-kira Kristen ini berada di kubu mana kubunya Judas yang kerasukan setan atau kubunya Tuhan yang tidak mau orang suci orang benar ini dibunuh kira-kira Kristen berdiri di mana oh Kristen berdiri di kubu Tuhan Bang Suma apa itu Tuhan melarang jangan kubunuh orang yang tidak bersalah jangan kubunuh Yesus ah Kristen ada disitu pertanyaannya kalau Kristen melarang pembunuhan terhadap Yesus eh iblis jangan-jangan Judas jangan-jangan jangan-jangan berarti Kristen dengan mengimani Yesus atas kematiannya Kristen masuk dalam golongan orang menaapi kalau tidak menaapi maka kemana Kristen ini akan menggadaikan dan menebus dosanya kalau tidak mati di atas tiang salib ayo berarti andai saja Kristen hidup pada zaman itu maka kelihatannya mohon maaf kelihatannya bukan Judas yang akan berkhianat terhadap Yesus bukan iblis yang akan merasuki Judas tapi pastor pendeta dan jemaat-jemaatnya lah yang paling terdepan segera untuk mengeksekusi Yesus di atas tiang pohon kenapa? karena dengan matinya Yesus dosa-dosa Kristen ditebus Judas pensiun iblis pensiun imam kepala pensiun mahkamah agama pensiun mereka hanya minum kemudian kopi campur masako ditambah dengan gorengan tahu isi lalu yang mengeksekusi kemudian itu adalah katulik protestan advent dan semua kelompok orang-orang Kristen bahu-membahu saling berlomba-lomba untuk menangkap Yesus agar segera kemudian dosa-dosa mereka ditebuskan apakah orang Yahudi ditebus dosanya dengan mereka membunuh Yesus? tidak mereka hanya dibebaskan dari penjajahan Romawi itu pun tak berhasil kenapa? karena sejatinya yang digantung ini bukan Yesus tapi yang disalib ini adalah orang yang terkutu yaitu Judas Latullah oleh karena itulah saya katakan bahwa andai kan saja Kristen hadir pada saat penangkapan Yesus maka tentara-tentara Romawi hansip-hansip Romawi sapam-sapam Romawi disuruh istirahat aja bang biarkan abang nih nih preman dari dari Karo ah ini preman dari Teraja datang bombong eh ini preman dari Papua minggir kalian ada apa-apanya biarkan aku yang menangkap minggir-minggir kalian itu tak ada apa-apanya lihat nih ah tangkap disuruh satu pegang kakinya satu pegang tangannya pak bombong kemudian yang ikat kepalanya yang satunya menyeret habis itu digantung di atas tiang salib yang menombaknya mungkin pak lam sinai bahu dah selesai oke keturunan Kristen kemudian ditebus dosa-dosanya tak ada mempatnya untuk tentara Romawi apa mempatnya tak ada mempatnya juga untuk imam kepala makam agama orang faris tak ada mempatnya yang menerima mempat dari pembunuhan Yesus hanya satu kelompok aja yaitu kelompok iblis apa mempatnya untuk orang Yahudi tak ada makanya di dalam Matius 27 nomor 18 apa kata Pilatus mereka orang Yahudi mereka ahli Torah mereka imam kepala mereka mahkamah agama mereka orang farisi menyerahkan Yesus untuk digantung karena dengki semata bukan karena dosa waris bukan karena hukum Torah ingin dibatalin bukan tapi karena dengki maka yang bertepuk tangan berlomba-lomba selayaknya harimau yang lapar tidak makan 3 tahun menemukan kemudian ayam mereka berlomba untuk mengejar ayam tersebut untuk mereka makan itulah keadaan Kristen sekiranya mereka hidup bersamaan sesama dengan Yesus orang Kristen ini adalah orang yang haus darah sehingga mereka harus melihat anaknya orang harus digantung dan ditombak supaya mereka mampu makan dagingnya dan meminum darahnya itulah Kristen Anda harus sadar itu tapi kalau tidak sadar juga saya angkat tangan ini upaya terakhir untuk menyadarkan saudara kalau anda tetap saja ingin berleha-leha dengan itu silakan saya hanya membacakan dalil sebagai penutup bahwasannya Al-Quranul Karim membimbing saya untuk mengatakan setan itulah yang memberikan janji-janji kepada mereka dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong mereka padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka mohon maaf ketika ada kata khilaf semata-mata untuk mengedukasi ada yang tidak berkenan silakan tentukan jadwal kalau ada yang merasa mampu untuk mengkantar pernyataan-pernyataan saya silakan hubungi adik-adik saya di Apologi Islam Indonesia mau offline maupun online kita berdiskusi apakah pernyataan saya keliru kalau pernyataan saya keliru siapkan data-data Anda yang berasal dari Bible itu sendiri demikian dari saya subhanakallahu mabihamdi asyihadu allai ilaha ila anta astaghfir kawantuh bu ilai salam tawhid salam satu Tuhan Allahu Akbar jayalah islamku jayalah indonesiaku demikian saya rasa cukup dulu Bang Suma sudah bicara segini Bang Suma mau tidur bencong aja belum pergi Chris aku mau terskamu Chris atas penjelasan Bang Suma tadi penyaliban Yesus itu sebenarnya kamu ini kamu sedih atau kamu bahagia kalau ditanya soal sedih atau tidak kenyang itu karena saya tidak mengalami langsung Bang tapi kamu mengimani kan ya saya mengimani coba kamu pakai bayangkan ada orang di tiang salib diikat ditombak digantung berdarah-darah gitu ya kalau kamu mengingat itu kamu menyaksikan itu kamu sedih atau kamu bahagia ya sudah pasti sebagai seorang manusia yang punya hati pasti sedih sedih baik sedih baik kalau kamu melihat kayak begitu ada anak kesayangan orang ditombak diikat dieksekusi mati terkutuk menurut kamu ini ajaran kasih atau ini ajaran keji kalau berdasarkan ajaran itu salah ajaran kasih atau ajaran keji kalau pertanyaan seperti itu ajaran keji ajaran keji kalau sudah ajaran keji masih layak untuk diimani A layak B tidak kalau pertanyaannya seperti ajaran keji masih layak untuk diimani atau dipercaya A layak B tidak kalau pertanyaannya seperti ajaran keji atau apakah harus diimani ya harus diimani supaya kita bisa kenal itu ajaran keji yang baik yang mana yang tidak yang mana harus diimani harus dipercaya artinya imanmu berdiri diatas ajaran keji betul tidak tidak seperti itu maksudnya kita biar supaya kita bisa membedakan mana yang tidak baik mana yang tidak buruk artinya harus diimani harus dipercaya menurut kamu membunuh orang yang tidak bersalah di tiang salib ajaran baik atau ajaran tidak baik persoalan siapa yang mengajarkan dulu saya ulang ya dengerin baik-baik membunuh orang secara tidak manusiawi di tiang salib itu itu ya aktivitas keji atau aktivitas baik kalau membunuhnya tidak baik tapi siapa yang mengajarkan tidak baik kalau sudah dijelaskan tadi oleh Banjum yang mengajarkan itu adalah iblis yang merasuki semua orang-orang iblis itu bukan kehendak Tuhan kehendak iblis berarti disitu terlihat jelas bahwa iblis itu menang atas Yesus dan atas kematian betul kan sudah Banjum ajelaskan kematian Yesus itu adalah tepuk tangan iblis dan konco-koncon konco-konconnya artinya tidak berakhir di situ tetapi Allah tidak kalah di situ bang jangan mau bawa Tuhan dulu jangan ternyata dulu jadi ya kalau kamu percaya itu artinya kamu ikut bersama iblis bertepuk tangan mengiakan kejadian itu betul iblis 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 jangan dulu lompat dulu jangan lompat fokuskan dulu ke penyaliban baru kemudian dikubur tiga hari baru bangkit jangan langsung dihilangkan dengan momennya ini kan momennya disini oke gitu ya jadi kamu ini setuju dengan pengaruh iblis betul iblis memang tugasnya seperti itu bangkit berarti kamu setuju 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 dengan tindakan iblis setuju bahwa Allah menciptakan iblis dengan tugasnya yang itu bukan saya setuju dengan tindakan iblis loh kalau tidak ada tindakan iblis Yesus tidak mati loh iya itu kan proses agar Allah bisa menunjukkan kuasa kebesarannya itu jangan bawa Tuhan dulu ini dua hal yang berbeda oke nanti kalau saya bawa perintah Tuhan kan nggak boleh bunuh Yesus karena ada perintah Tuhan bunuh Yesus bro ini kan perintah iblis nah sekarang kalau begini lu pilih dua deh membunuh Yesus di tiang salib itu kemauan iblis atau kemauan Tuhan secara tidak langsung kemauan Tuhan karena Allah dan Yesus itu se-ia sekata begitu Yesus mengatakan dia akan dikianati mana ada kemana ada kemauan Tuhan membunuh orang tidak bersalah bro itu kan kemauan iblis artinya kita sudah bicara di awal tadi antara Yesus dan Tuhan adalah satu artinya apa yang Yesus keluar dari mulut Yesus waktu malam terakhir kalau nanti ada salah murid yang mengkhianat di hal itu kalimat itu kan sudah ada komunikasi antara Yesus dengan bapaknya sendiri coba ulang lagi deh Pak Martin coba diulang lagi deh pembunuhan Yesus di tiang salib itu kemauan Tuhan atau kemauan iblis rencana Tuhan rencana Tuhan dimana tertulis di Bible itu bapak merencanakan membunuh Yesus kan sama-sama kita tahu di ayat-ayat sebelumnya tadi bahwa Yesus dan bapak adalah satu atau bapak di dalam aku dan aku dengan bapak artinya apa yang keluar dari mulut Yesus itu tidak keluar dari mulut saya men bro saya kan pertanyaan dimana tertulis di Bible perintah bapak merencanakan membunuh utusannya yang namanya Yesus dimana tertulis itu dari ucapan Yesus bahwa dia akan dikianati oleh muridnya itu kan antara saya enggak minta ucapan Yesus perintah bapak yang bicara ya kan bapak dan Yesus satu bang kalimat yang keluar dari mulut Yesus bukan keluar dari mulut sendiri oh jadi Yesus merencanakan dirinya untuk mati direncanakan oleh bapak mana tulisan mana pernyataan bapak merencanakan Yesus mati itu tadi yang ketika dia mengatakan ke murid murid bahwa nanti dari salah seorang dari mereka dia akan mengkhianati dia berarti Yesus berbicara Yesus berbicara mewakili bapak untuk bengdiri ya kalau Yesus tanpa bapak dia tidak akan mungkin tahu bahwa dia akan dibunuh kedepannya kalau sakit ini parah ini sudah tidak logikanya kan begitu bang kalau tanpa bapak dia kamu sulit untuk disembuhkan bro serius kamu sulit untuk disembuhkan kamu benar-benar panjang lebar Banyuma menerangkan masa sama sekali satu titik aja kau pahami itu masa sama sekali enggak yang kau pahami gitu kan kita sama-sama sudah sepakat bahwa Yesus dan Bapak adalah satu apa yang keluar dari mulutnya bukan keluar dari apa kendaknya sendiri tetapi dari kendak Bapak itu kan kita sudah sepakat baik waktu Yesus disalip Yesus dan Bapak menyatu ya itu juga tadi sudah kita bahas bahwa Yesus dan Bapak menyatu itu bukan berarti Allah sedang merasuki Yesus tidak terus satu apa maksudnya bicara di awal tadi mau satu apa maksudnya artinya apa yang keluar dari mulut Yesus itu bukan keluar dari mulut sendiri tapi dari Bapak bukan bukan berarti dia kerasukan itu kami sudah bicara di awal tadi berarti Yesus ini adalah diperintah oleh Bapak ya apa yang semua dia perbuat yang kelihatan dari mulutnya itu semuanya dari berarti Yesus dan Bapak beda ya beda beda yang mana yang Tuhan Allah Allah Bapak bukan Yesus aduh kita ini ulang lagi tadi sudah bicara dibawa ini ada dua yang berbeda ya satu disalip satu tidak disalip yang mana yang Tuhan ya ala Bapak berarti yang disalip bukan Tuhan ya dia sebagai pembuktian bahwa Tuhan itu ada jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan berarti salah ya tapi tanpa Yesus Tuhan kita tidak tahu Tuhan ada yakin yes saya yakin berarti Nabi Musa sebelum ada Yesus enggak Nabi Musa enggak tahu Tuhannya ya Tuhan yang memilih dia enggak di zaman Nabi Musa belum ada Yesus loh betul betul berarti Nabi Musa enggak tahu Tuhannya ya memang tidak tahu tetapi dengan cara Tuhan memilih dia kemudian memperkenalkan diri kepada Musa kemudian Musa yang memperkenalkan Tuhan itu kepada ya iya berarti Nabi Musa juga tahu siapa Tuhannya memperkenalkan kepada kaumnya bukan Yesus saja memperkenalkan Tuhan ya benar benar tetapi kan beda jauh ceritanya Musa dengan Yesus dari Yesus ini hanya datang ke muka bumi memperkenalkan bahwa ada Tuhan siapa siapa Tuhan menurut Yesus siapa Tuhan yang wajib disembah menurut Yesus alham Bapak bukan Yesus nya Yesus memperkenalkan itu berarti Yesus bukan Tuhan iya sebagai manusia biasa dia bukan Tuhan jadi kalau ada orang mengatakan Yesus Tuhan itu berarti gabrul benar bang dengarin ulangin dulu jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan itu namanya gabrul manusianya bukan Tuhan tapi cara pandang kita kepada dia itu yang membuat dia menjadi Tuhan oh iya aduh 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 manusianya bukan Tuhan tapi cara pandang kita melihat dia Tuhan bagaimana ini makanya dengar dulu Tuhan salah lihat gini Tuhan itu mengutus nabi-nabi itu bukan untuk mengajarkan apa cara beribadah saja sebentar dulu jangan kemana-mana Yesus itu manusia atau Tuhan manusia manusia berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia iya jadi kalau ada orang bilang Yesus itu Tuhan berarti cuplis Tuhan akan jelaskan dulu makanya jangan dipotong kenapa jadi diputer ajang dipotong coba ulang dulu Yesus itu kata dia Yesus itu bukan Tuhan tapi ketika kita melihat dia cara pandang dia itu Yesus Tuhan berarti fatamurgana seolah-olah ada air silikan gak ada air begitu Bang Andi lanjut oke gini Tuhan itu mengutus nabi-nabinya itu bukan untuk mengajarkan cara beribadah saja tetap bukan itu yang dibahas Yesus itu manusia atau Tuhan kita mau ke sana bang gak usah kesana langsung aja kesini Yesus itu manusia atau Tuhan langsung kesini jangan kesana itu kan pertanyaan pendek yang tidak menjawab pertanyaan abang nanti ini pertanyaan pendek membuat anda menjawab kesini bukan kesana nah coba diulang tanpa penjelasan nanti abang tidak langsung hanya sebut Yesus manusia atau Tuhan kalau tanpa penjelasan nanti pertanyaan ini nanti abang tanyakan terus sampai karena memang ada jawabannya kalau kau enggak jujur coba kau jujur saya jawab kalau pertanyaan kau jujur ya kau jujur multiple choice Yesus adalah manusia B Tuhan C manusia dan Tuhan kalau fisiknya manusia berarti Yesus manusia atau Tuhan manusia fisiknya secara keseluruhan manusia oke jadi Yesus manusia baik apakah manusia itu adalah Tuhan A Tuhan B bukan begini sekarang eh kok begini diulang dulu apakah manusia Yesus itu adalah Tuhan A Tuhan B bukan Tuhan masalah masalahnya sekarang saya tidak kenal Tuhan bang Tuhan itu bentuk wujudnya seperti apa coba bukan masalah kenal dan tidak ini kan Yesus anda paham menanya Maria masa gak paham sih eh diulang ya apakah manusia Yesus ini adalah Tuhan A Tuhan B bukan Tuhan bukan Tuhan bukan Tuhan baik artinya apakah orang bersalah kalau menuhankan yang bukan bukan Tuhan A bersalah B tidak bersalah 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 tiba ulang lagi hai Kristen yang menuhankan Yesus anda salah coba diulang nah persoalan sekarang Tuhannya saya tidak tahu Tuhan yang mana kenapa lu cari persoalan sih jangan cari persoalan disini saya tidak tahu Tuhan yang mana coba oh kamu enggak tahu nama Tuhan Tuhan saya belum pernah lihat dia dimana oh jadi kamu harus percaya kalau sudah dilihat ya saya percaya ketika saya melihat Yesus saya mendengar lihat Yesus kamu pernah lihat Yesus saya mendengar cerita tentang Yesus kamu pernah melihat Yesus enggak enggak tapi saya mendengar cerita tentangnya terus mendengar abang abang juga belum pernah lihat Nabi Muhammad tapi percaya iya sama dong kalau gitu sama kamu percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia untuk keterbatasan saya sebagai seorang manusia saya melihat dia manusia dan melihat Tuhan lewat dia saya enggak saya enggak menanyakan yang lain saya menanyakan kepada anda kamu percaya enggak Yesus itu manusia atau tidak saya percaya dia manusia dia manusia eh baik saya juga melihat Tuhan lewat dia jadi kamu mau melihat Tuhan melihat Yesus Yesus pun berkata sedemikian lihat Bapak lihat saja aku bukan itu bukan ucapan saya sendiri jadi Bapak itu punya kepala yang Bapak itu yang belum pernah saya lihat yang mana yang kau percaya yang disembah Bapak atau Yesus yang saya sembah adalah pekerjaan pekerjaan yang di pekerjaan yang disembah kok kamu menyembah bangunan sih kok kamu menyembah pekerjaan sederhana loh bro yang disembah itu Bapak atau Yesus begini saya tidak akan menyembah sesuatu yang saya tidak tahu keberadaannya oke sekarang begini di dalam bebalmu di surga itu kan ada Bapak ada Yesus betul betul oke ingat ya Yesus itu di surga masih berbentuk manusia atau bukan lagi manusia kalau berdasarkan Alkitab masih manusia masih manusia apakah Yesus di surga itu adalah anaknya Maria iya iya apakah dia masih laki-laki ganteng ganteng atau tidak saya tidak tahu oke baik ayah mana yang kau sembah anak Maria atau Bapak yang kau sembah anak Maria ini kan Allah Allah jangan diputer puter kan di surga ada dua ada Yesus anak Maria ada Bapak yang bukan anak Maria jelas yang manakah yang kau sembah Yesus anak Maria atau Bapak yang bukan anak Maria yang mana yang kau sembah kedua-duanya berarti itu sembahmu dua siapa dan siapa itu saya ulang lagi ya yang manakah yang kau sembah Yesus anak Maria lagi-lagi ganteng atau Bapak yang bukan anak Maria yang mana yang kau sembah oke sekarang rumpamanya saya naik ke surga sekarang ini aja sekarang ini aja iya enggak usah enggak usah lu mati dulu kok masih kalau lu mati gue enggak bisa nanya lu lagi mumpul lagi masih hidup nah saya ulang ya jangan lu ke surga buktiin dulu emang balik lagi dengerin yang manakah yang kau sembah Yesus anaknya Maria laki-laki ganteng atau bapak yang bukan anak Maria yang mana yang kau sembah kedua-duanya berarti sembahanmu dua iya oke sementara yang bapak ini saya tidak yakin akan bisa melihat dia di kira nanti yang saya dapat melihatnya itu hanya Yesus saja berarti sembahanmu dua ya tapi sembahamu dua tapi kamu enggak yakin bapak itu ada karena kamu enggak pernah kelihatan gitu ya di Alkitab kami mengajarkan bahwa Yesus itu sudah diberi kuasa oleh sang bapak yang tidak kelihatan ini diberikan kuasa oleh bapak kepada Yesus menurut kamu tadi sembahamu dua betul yes berarti kalau sembahamu dua berarti ada dua sembahan ada dua Tuhan betul ya saya ikuti ajalah lo jangan ngempaks pasrah dong ini kan ada lagunya itu pasrah berdasarkan cerita di Alkitab itu bahwa Yesus diangkat ke surga dan diberi kuasa oke artinya alat punya tujuan kenapa dia beri kuasa itu kepada yang kita hormati kita sembah ini karena bunyi ayatnya bahwa dia sudah diberi kuasa kalau dia tidak diberi kuasa ya buat apa kita sembah artinya kita berpatukan pada ayat iya iya udah artinya Tuhan mau anaknya Maria yang laki-laki ganteng itu ya itu kan rencana dengan cara Allah oke baik kalau Maria itu di surga Tuhannya siapa Maria di surga Tuhannya siapa ya Yesus merangkap sebagai anaknya ya anaknya di bumi waktu waktu masih di bumi kalau di surga bukan lagi bukan lagi anak ibu iya dengan cara Allah bagaimana dia merencanakan itu bunda Maria ini sama Yesus di surga ini bukan lagi anak ibu atau dianggap orang lain gini Bunda Maria kalau sudah diangkat seandainya dia diangkat ke surga dia masih dalam bentuk manusia atau sudah roh iya Maria kan punya hak hidup juga di surga iya tapi kita bicara soal anak ini sekarang ini logis di surga ini Yesus masih anak Maria atau bukan lagi anak Maria Maria karena karena sudah berbeda itu yang saya tahu bicara soal anak ini secara biologis di bumi jadi iya di surga ini di surga ini Yesus ini laki-laki ganteng ini masih status anaknya Maria atau bukan lagi itu dia bagaimana kita mau menjelaskan sementara kita belum pernah ke surga bagaimana Allah mengatur itu di berarti kamu udah gak tahu status jadi kamu udah gak tahu status Yesus di surga anak Maria atau bukan saya bisa menjawab itu saya tidak yakin ada urusan KTP juga di atas bang jadi Maria itu kehilangan anak kalau di bumi tidak kalau di surga saya belum berani menjawab jadi Maria dan Yesus ini sudah tidak lagi anak dan ibu ya begitu saya pikir semuanya soal biologis ini semuanya berakhir di bumi ketika mati kesimpulan siapa Tuhan yang Maria di surga kalau saya menjawab berdasarkan Alkitab ya orang yang diberi kuasa di surga siapa Yesus jadi ibu menuangkan anaknya di surga gitu ya itu dia soal anaknya ini kita belum tahu belum bisa menjawabnya apakah status yaudahlah hilangkan statusnya lah artinya mantan ibu menuhankan mantan ya itu ya Maria ini menuhankan mantan anaknya gitu ya itu yang tidak bisa kita jawab karena kita belum tahu belum tahu di sudah gak usah pakai mantan deh Maria menuhankan Yesus gitu ya kalau yang sudah di atas surga itu saya sudah angkat tangan di surga itu di surga itu masih ada penyembahan enggak sih yang saya tahu enggak tahu baik tapi kenapa kau tahu bahwa Yesus itu Tuhan di surga berdasarkan ayat dia diberi kuasa yaudah berarti yang kau sembah sekarang adalah Yesus laki-laki ganteng bekas anak Maria begitu ya yang diberi kuasa menurut ayat yang memberi kuasa itu tidak disembah lagi gitu ya kuasa ini yang membuat dia disembah yang memberi kuasa itu sudah gak disembah saya anggap dia tidak kelihatan dia tidak bisa dilihat dan sebang tidak kelihatan dan tidak dianggap kita sebatas manusia hanya bisa melihat yang bisa kita lihat saja artinya nanti kalau kamu ke surga kamu melihat Yesus itu yang saya iman berarti kelihatan dia laki-laki gitu ya kalau berdasarkan alkitab berarti kamu di surga nanti ini punya mata Yesus mata mata tapi dalam bentuk bentuk apa kelering seperti sekarang mata mata kayak gunduk mungkin berubah banyak kelering gitu ya pulet atau kayak kayak apa ya kayak hologen apa sih namanya itu kayak film apa itu yang lampu berkilat-kilat gitu kayak gitu ya bisa jadi kan tidak bisa bisa kayak